Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo ya, oke, aku mau ucapin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Nah, pertama-tama aku mau ucapin dulu selamat datang buat kalian semua yang ada di sini. Nah, tapi sebelum aku mulai acaranya ya, aku mau perkenalan diri dulu terlebih dahulu ya. Kenalin nama aku Natania Dini Sohra Putri, sering dipanggil Natania dari Divisi Event Organizer Candidate College, dan di sini aku sebagai MC akan memandu jalannya acara kegiatan kita pada hari ini. Nah, aku kan udah perkenalan nih ya kan, gak afdol kalau misalkan cuman aku aja ya kan. So, teman-teman semua yang ada di sini bisa langsung on cam aja ya, supaya aku bisa lihat wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di sini. Nah, teman-teman kita on cam semuanya dulu, oke? Aku tunggu kalian nih, supaya kalian bisa langsung on cam. Aku udah lihat beberapa nih ada yang on cam. Gas aja guys, gak usah malu-malu kalian. Jangan malu-malu kucing nih ya, kita... Pokoknya jangan menunjukkan wajah kalian gitu kan. Aku yakin wajah kalian pasti semuanya indah-indah dan membuka gitu. Nah, kalian kalau misalkan malu juga nih, misalkan masih malu gitu kan, kalian bisa langsung kasih reaction jempol kalian, supaya juga aku tahu nih, aku gak ngomong sendirian, aku apa itu gak ngomong sama bot gitu kan ya. Kalau misalkan di website gitu kan biasanya ada kayak suruh milih lampu merah gitu-gitu. Aku yakin kalian pasti ngerti maksudku apa. Oke. Kalian juga bisa nih, aku penasaran kalian tuh nontonin webinar ini dari kota mana aja, ya kan? Aku personally, aku dari di Jakarta nih liatnya. Oke, ada yang dari Malang, ada yang dari Jakarta, ada dari Palembang, ada dari Lamongan juga, ada dari Madando. Wah, Jakarta juga. Halo, halo yang di Jakarta. Kita satu tempat nih ya. Dari Jombang, Medan. Wah, NTB juga ada. Banyak banget ya guys, ini aku liat banyak banget. Kita macem-macem banget nih. Dari beberapa wilayah kita nonton ini barang-barang dari kamar kita masing-masing. Nah, tapi yang jelas walaupun tempat kita nonton webinar kali ini tuh beda-beda, tapi tujuan kita di sini tuh semuanya sama, oke? Ngapain sih kita hari ini bakal ngapain? Kita di sini untuk cari tahu lebih lagi tentang jurusan-jurusan dan juga kampus-kampus yang ada di SNMPTN dan juga di SBMPTN. Nah, aku yakin banget semua teman-teman di sini lagi pada berjuang banget semuanya buat masuk ke PTN. Impian kalian masing-masing ya kan? Dan bahkan mungkin kalian ada yang masih bingung gitu, kayak mau pilih jurusan apa, kalian masih bingung mau masuk kampus apa, kalian bingung mau masuk sosum atau sainteg gitu kan ya. Tapi nih, buat kalian yang masih bingung, masih bingung antara pilihan mana yang harus kalian ambil, aku punya kabar baik buat kalian. Karena kalian nggak perlu khawatir lagi, karena di sini malam ini, hari ini, kita bakalan bahas itu semuanya. Nah, tapi untuk kegiatan kita hari ini akan terkhususkan di rumpun sainteg, oke? Jadi buat kalian yang mau ikut rumpun sosumnya juga, akan ada di besok hari minggu. Di jam yang sama juga, jadi jangan lupa ya kalian datang juga. Buat yang penasaran sama sosum gitu kan, langsung aja datang besok. Oke. Hari ini dan besok kalian tentunya pasti bakal dengerin langsung cerita-cerita dari kakak-kakak yang kece banget, yang udah punya banyak pengalaman di kampus-kampus mereka. yang tadi nyat pun aku yakin banget, mereka pasti juga pernah ada di posisi kalian saat ini, teman-teman. Jadi kalian jangan insecure kan, kalian pasti bisa, oke guys? Nah, tapi kita sebelum memulai acara kita hari ini, ya kan? Aku mau bacain dulu sedikit tata-tata tip kita hari ini, oke? Nah, tata-tata tip kita yang pertama adalah webinar ini menggunakan platform Zoom. Lalu yang kedua, peserta dapat bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, selama pembicara menyampaikan materinya, diharapkan semua peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, peserta diharapkan untuk on camera selama webinar berlangsung. Yang kelima, semua peserta diharapkan untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keenam, form absensi akan diberikan melalui kolom chat Zoom dan akan diberikan nanti pada saat akhir acara. Jadi kalian stay tune, ya teman-teman. Yang ketujuh, semua peserta diharapkan untuk menjaga kolom chat agar tetap kondusif dan menggunakan kolom chat hanya saat diperlukan saja. Yang kedelapan, jika peserta mengalami kendala untuk masuk Zoom, kalian bisa langsung hubungin admin group kita yang ada di WA. Nah, yang kesimpulan, untuk sesi foto bersama kita nanti di akhir acara, semua peserta diharapkan untuk menyalakan kamera kalian masing-masing. Dan untuk yang terakhir, semua peserta yang mendapatkan sertifikat acara hanyalah peserta yang mengisi link registrasi dan juga absensi dengan lengkap. Nah, aku mau kasih tahu kalian, ya kan, tadi sudah tata tertibnya, dan aku harap kalian semua di sini bisa mematuhi setiap tata tertib kita supaya semuanya hari ini bisa berjalan yang lancar. Dan kalau mau tentang lancar, aku juga mau ucapkan terima kasih kepada Ines dan Kupu sebagai sponsor acara kami hari ini, lalu untuk Ezi Sub sebagai sponsor Zoom, dan juga kepada Study Gis sebagai media partner pada acara kita hari ini. Nah, untuk memulai acara kita hari ini, akan ada sedikit sambutan hangat dari Janela Manager Candidate College, yaitu Kak Aji Maas Muawas. Waktu dan tempat dibersilakan untuk Kak Aji. Halo, halo kandidat semua. Gimana ini kabarnya kalian? Minta dong jempolnya kalau kabarnya baik-baik saja. Tapi aku harap kalian baik-baik saja semua, ya. Dan juga aku ingin mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Sebelumnya, aku ingin ucapkan terima kasih kepada kandidaters karena sudah menghadiri webinar kami kali ini. Semoga ekspektasi kalian dari kegiatan ini dapat terpenuhi, ya. Terima kasih juga kepada pembicara-pembicara kita yang luar biasa pada kali ini karena telah menyempatkan waktunya untuk membawakan kita ilmu-ilmu yang dapat memberikan kita pencerahan, terutama tentang dunia perkulian ini. Aku harap dari acara ini, kandidaters dapat diberikan ilmu dan juga kelancaran ketika nanti datang waktunya pendaftaran kuliah. Aku berharap kemudahan juga kepada para pembicara kita yang terhormat pada kegiatan kali ini, dan tentunya berharap juga atas kelancaran acara kita selama dua hari ini. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Aku kembalikan ke MC. Oke. Terima kasih, Kak Aji, untuk sambutannya yang sangat-sangat mantul. Dan selanjutnya, akan ada presentasi dari Kak Putri dari PT Diligence selaku sponsor acara kita hari ini. Untuk Kak Putri, silakan, Kak. Waktu dan tempat diberi silakan. Oke, terima kasih, Kak Tania, sama Bu MC. Sudah masuk ya suara aku, tes. Masuk, Kak, masuk. Oke, oke. Ya, terima kasih ya kepada MC, Kak Tania. Sebelumnya aku minta maaf karena aku joinnya pakai HP, soalnya tadi ada kendala di laptop aku, error ya. Mohon maaf sebelumnya. Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa, silakan aja, Kak. Siap-siap, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Putri Wulandari. Aku perwakilan dari PT Diligence Solusi Indonesia. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia kandidat college yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk aku bisa mensosialisasikan, untuk aku bisa presentasi terkait brand atau produk kami. Ya, ini aplikasi pencari kerja atau aplikasi job portal yang bernama Kuku. Mungkin sebelumnya dari pihak panitia sudah bantu infokan ya untuk peserta yang hadir di webinar kali ini. Salam kenal buat teman-teman mahasiswa, yang calon mahasiswa ya, yang nanti akan berjuang untuk mengikuti SNPTN dan juga SBPTN. Salam kenal. Sebelumnya aku juga tadi ya mohon maaf, aku joinnya pakai HP, ada kendala sedikit di laptop. Jadi mungkin aku langsung aja ya, pada kesempatan kali ini, aku ingin mensosialisasikan, ingin menginfokan terkait aplikasi Kuku. Jadi aku juga di sini ingin kasih tahu terkait benefit apa aja nih yang bakal teman-teman bisa dapatkan. Sebelumnya juga panitia sudah bantu infokan ya untuk peserta bisa download aplikasi Kuku, serta login dan juga registrasi dan juga mengisi profil minimal 50%. Jadi mungkin dari teman-teman semua di sini yang hadir, bisa untuk lihat di layar kaca masing-masing ya, di sini kita itu dari aplikasi Kuku, cari kerja, rekrut staff, dan juga dengan Kuku. Mungkin bisa next, panitia. Sorry, boleh next. Ini tentang Kuku ya, mungkin juga teman-teman sudah bantu diinfokan sama panitia. Jadi Kuku sendiri ini itu adalah aplikasi job portal, aplikasi pencari kerja yang mempertemukan antara pencari kerja, dan juga pemberi kerja yang berjalan secara tepat, cepat, akurat, dan juga pastinya didukung oleh teknologi. Boleh next. Kita sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 17 ribu bisnis atau perusahaan. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat ini beberapa di antaranya dan masih banyak lagi, dan kita itu kebanyakan bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Boleh next. Nah, kita di sini, di aplikasi Kuku yang tadi sudah aku infokan di awal, jadi kita itu sebagai pihak yang menjembatani antara pemberi kerja dan juga pencari kerja. Jadi nantinya teman-teman setelah isi profile minimal 50%, kalau bisa 100%, jadi nanti biar bisa dicocokkan dengan sang pemberi kerja. Kayak gitu. Boleh next. Nah, di sini Kuku gimana sih membantu teman-teman dalam mencari kerjaan. Jadi for your information, buat teman-teman nih informasi ya, bahwasannya di Kuku ini itu nggak hanya loongan kerjaan yang sifatnya full-time, jadi kita di sini ada loongan kerja yang part-time. Jadi aku ngerasa cocok nih atau relevan dengan teman-teman nanti mahasiswa bisa untuk kuliah di Sambi kerja, kayak gitu, tapi kerjanya yang part-time gitu. Jadi nanti teman-teman di sini bisa daftar, apa namanya, mendaftarkan diri, lengkapi profile, lalu mencari pekerjaan, lalu bisa langsung apply di aplikasi tersebut, dan bisa langsung chat nih dengan sang pemberi kerja. Jadi keunggulan dari aplikasi Kuku ini teman-teman bisa langsung chat nih dengan sang pemberi kerja, kayak gitu. Kalau misalkan cocok, nanti bisa langsung interview di aplikasi tersebut, atau mungkin langsung di perusahaannya, kalau misalkan sesuai kualifikasi, nanti akan diterima bekerja. Boleh next. Lihat tampilan ini ya, kalau di aplikasi Kuku ini, kita bisa download entah itu di Play Store maupun di app Play Store. Dan untuk login bisa melalui empat cara, bisa menggunakan akun Google, bisa Apple, lalu Facebook, dan juga nomor HP aktif. Dan mungkin ini juga teman-teman udah lewatin tahapan ini ya, step-step ini, jadi ada mengisi profil di awal, seperti basic aja sih, seperti nama, nomor telepon, gender, usia, kayak gitu. Lalu juga teman-teman bisa memilih maksimal bidang pekerjaan yang teman-teman sukai, itu maksimal lima, tinggal dipilih aja, di situ ada pilihannya. Dan untuk lokasi pekerjaan, kita untuk saat ini masih di seputaran Jaboditabek, tapi nanti kita akan terus memperbaharui hingga keluar Jaboditabek, kayak gitu. Boleh next? Ya, di sini kita ada step yang sebenarnya kita nggak wajibkan dari kami, tapi kalau teman-teman mau melakukan, silakan. Jadi kita di sini ada step terkait verifikasi KTP dan juga verifikasi wajah. Apa sih benefitnya kalau teman-teman melakukan step ini? Jadi nantinya kalau teman-teman melakukan step ini, profile teman-teman itu akan verified, gitu. Akan ada semacam centang biru, jadi profile teman-teman itu akan paling atas atau mudah dilacak, mudah dicari oleh pihak pemberi kerjaan. Boleh next? Nah, di sini gimana sih cara menggunakan aplikasi Kupu? Mungkin sebelumnya teman-teman pada saat sudah mendownload, ya terima kasih sudah diingatkan. Apa namanya? Oke, langsung ke sini aja ya. Sorry, waktunya terbatas ya. Maaf, maaf. Jadi untuk relevansi dengan teman-teman mahasiswa, kita di sini di aplikasi Kupu itu ada yang namanya fitur Kupu Akademi. Jadi di sini ada berbagai macam modul yang teman-teman bisa pilih. Contohnya seperti untuk meningkatkan keterampilan soft skill atau membuat CV yang baik kayak gimana. Nanti kan mungkin next teman-teman setelah kuliah, lulus, teman-teman entah mau langsung bekerja atau lanjut S2, teman-teman bisa nih di waktu senggang teman-teman kerjakan modul-modul ini. Nanti teman-teman akan dapat badge bahwa menandai bahwa teman-teman itu sudah selesai mengerjakan modul-modul yang ada di fitur Kupu Akademi ini. Jadi ini salah satu benefit yang teman-teman bisa dapatkan nih. Karena sebagian besar kan teman-teman masih mahasiswa ya nantinya gitu. Jadi ini cocok banget relevan buat teman-teman coba kayak gitu. Boleh next? Boleh next, Kak? Nah iya jadi yang tadi aku udah bilang teman-teman bisa apa namanya kerjakan tadi modul-modul yang ada di aplikasi Kupu dan nanti akan mendapatkan badge dan kita juga ada komunitas di Telegram apabila teman-teman ingin join boleh banget. Nanti di situ akan ada berbagai informasi terkait tonggan kerja, tips and trick dan juga diskusi seputar pekerjaan entah itu part-time atau full-time. Boleh next? Oke, kayaknya udah di akhir slide ya. Mungkin itu aja pemaperan dari aku. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang belum jelas atau kurang berkenan. Mungkin sehabis aku presentasi ini atau acara ini teman-teman mahasiswa ya ingin ada pertanyaan lebih lanjut, boleh aja kontak aku, boleh minta kontak aku sama pihak panitia. Aku feel free untuk bisa teman-teman tanya. Mungkin ada yang nanti kelanjutan yang ingin tanya lebih lanjut terkait bagaimana, ingin bekerja secara part-time atau bagaimana. Boleh banget tanya, nanti minta aja nomor aku ke pihak panitia. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf apabila penyampaiannya belum jelas atau mungkin belum benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, terima kasih untuk PD Ready Legend yang telah mensponsor di acara kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini malam ini. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Aku juga mau rekomendasiin banget nih buat teman-teman di sini untuk langsung aja download aplikasi Kupo. Karena ini pastinya tuh bakalan sangat bermanfaat untuk kalian semua, memudahkan kalian semua untuk cari kerja. Dan itu tuh cuma lewat HP aja, kalian cukup perlu isi profil-profil aja. Gampang banget dan juga cepet banget. Dan kalian udah bisa langsung dapat rekomendasi pekerjaan. Jadi guys aja kalian langsung download aplikasi Kupo. Oke guys. Nah, selanjutnya nih guys untuk membumbui acara kita kali ini kan, biar kalian nih lebih excited lagi nih kan ya. Aku mau infoin ke kalian semua, kalau kita ada game untuk teman-teman di sini. Nah, gamenya ini tuh kita ada hadiah juga guys. Game ini besertakan hadiah goodie bag yang berisikan produk Ines. Dan gamenya itu gampang banget. Kalian cukup ngebikin IG story tentang kegiatan Candidator's Talk ini dan kasih review kalian yang sekreatif mungkin. Nah, nanti tim kita akan ada pilih pemenangnya dan pemenangnya akan langsung dapat produk-produk Ines secara gratis. Nah, selain itu guys, ada lagi yang gratis. Oke. Nah, aku mau remind kalian buat follow LinkedIn dan juga Twitter Candidate College. Untuk link in-nya, namanya adalah Candidate College dan untuk Twitter kami namanya adalah atccollege underscore ind. Nah, kalian cukup follow aja. Gak akan dipomot biaya guys, tenang aja. Gratis, pokoknya semua gratis. Dan kalian pastinya nanti akan dapat banyak info-info up to date yang of course nanti dapat sangat bermanfaat untuk kalian semua di sini. Nah, oke. Kita gak perlu lama-lama lagi. Kita langsung kenalan aja sama moderator-moderator kita yang cantik-cantik yang bakalan memandu kalian di breakout room nanti. Dan untuk informasi kalian, acara kita hari ini tuh akan ada dua breakout room. Jadi, abis ini kalian aku harap untuk perhatikan dengan seksama apa yang akan aku sampaikan supaya menghindari kalian salah masuk breakout room. Oke. Nah, langsung aja guys. Kita kenalan sama kakak yang akan memandu kalian di breakout room 1. Namanya adalah Kak Cinta. Nah, siapa sih Kak Cinta itu guys? Oke. Nah, udah bisa kita lihat di sini. Cinta Wahyu Raras Permata. Nah, Kak Cinta ini adalah seorang mahasiswa di Presiden University Jurusan Management yang selalu tertarik buat belajar hal-hal baru. Dan Kak Cinta ini juga udah punya banyak banget segudang prestasi dan juga pengalaman. Nah, bisa dilihat nih kan Kak Cinta tuh pernah menjadi bagian dari Komite Sopro, Puter, dan juga webinar Entrepreneur Talk Class 1x2. Nah, langsung aja kita kenalan sama Kak Cinta. Halo Kak Cinta, bisa saya hai dulu nggak sama teman-teman kita di sini? Halo Kak Natalin. Halo Kak Cinta, gimana kabarnya Kak Rini? Udah siap dong ya Rini? Wah, siap banget lah karena Nata ini malam ini cantik banget ya. Kak Cinta juga nggak kalah cantiknya kok. Tenang aja guys, ya kan? Nah, oke. Guys, ini kalian harap banget diperhatikan dengan jelas wajahnya Kak Cinta yang sangat cantik jelita di sini. Nah, wajahnya ini nanti yang akan memandu kalian di breakout room 1. Nah, nanti di breakout room 1 Kak Cinta ini akan memandu kalian dan di breakout room 1 akan membahas jurusan kedokteran dan juga kedokteran gigi. Ditemani oleh pembicara kita di breakout room 1 yaitu Kak Wildan dari Universitas Sriwijaya dan juga Kak Aurel dari Universitas Erlangga. Nah, kita udah kenalan sama Kak Cinta kan ya? Nah, kita sekarang kenalan sama Kak Kak yang akan memandu kalian di breakout room 2. Nah, udah kelihatan kan? Ada Kak Aurelia Silaban. Nah, siapa Kak Aurel itu? Kak Aurel adalah seorang mahasiswa jurusan Financial Management di Triksakti School of Management. Sama seperti Kak Cinta, Kak Aurel juga punya banyak banget kehebatan dan juga prestasi di bidang Management and Financial Industry. Bahkan dia adalah Head of Research and Development di Educators Law, teman-teman. Keren banget nggak sih Kak Aurel ini tuh? Nah, langsung aja kita kenalan sama Kak Aurel. Di sini udah terpampang wajahnya ya, guys. Halo Kak Aurel. Halo, halo Kak Nata. Halo teman-teman semuanya. Halo. Nah, ini please banget. Ini Kak Aurel dihafalin juga, guys, wajahnya. Ini nanti yang bakal nemenin kalian di breakout room 2. Dan nanti di breakout room 2 bakalan ngebahas jurusan teknik sipil dan juga sistem informasi. Ditemani oleh pembicara kita, nanti di breakout room 2 ada Kak Priyanka dan juga Kak Aska yang sama-sama dari ITB, yaitu dari Institut Teknologi Bandung. Ini satu alma mater nih, guys, pembicara kita di breakout room 2, oke? Nah, kita udah kenalankan ya sama kedua moderator kita. Pertama tadi ada Kak Cinta yang akan memandu kalian di breakout room 1 dan juga ada Kak Aurel yang memandu kalian di breakout room 2. Nah, kalian juga udah aku kasih tau tadi breakout room mana yang harus kalian masuki, jurusan mana yang akan dibahas di breakout room masing-masing, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Kalian udah boleh langsung pilih breakout room mana aja yang mau kalian masuki. Udah ada di bawah nih, guys, kalian udah bisa langsung pilih breakout room mana yang mau kalian masukin, oke? Langsung aja, teman-teman, pilih breakout room-nya. Dan juga aku mau bilang ke kalian, kalau misalkan ada kendala kalian dalam masuk breakout room-nya, bisa aja langsung pilih nama kalian dengan format nomor breakout room yang ingin dimasuki underscore temennya nyusul gabung ke breakout room. Wah, udah ada beberapa nih yang on-camp. Eh, teman-teman, pada on-camp semuanya, aku pengen lihat nih wajah yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kalian. Apalagi ini malam minggu kan, kalian sempat-sempatnya ngeluangin waktu buat ikut acara webinar kita. Bukan untuk hal-hal yang lain ya kan, malam minggu ini. Jadi, malam minggu ini ayo have fun bareng aku ya, teman-teman. Wah, ada yang ngecat tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kameranya lagi ada masalah, gak bisa on-camp, gak masalah kok, teman-teman. Wah, kayaknya udah banyak yang join ya. Mungkin aku langsung mulai aja. Halo semuanya. Kenalin, aku Cinta Wahyiraras Permata. Kalian bisa panggil aku Cinta. Aku salah satu tim dari Candidates College yang akan menjadi moderator pada acara breakout room webinar Candidators Coast to Campus, SNMPTN, dan SBMPTN. Sebentar lagi, kenali jurusan dan universitas tujuanmu. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join acara webinar kita kali ini. Dan juga aku mau ucapin terima kasih buat Kak Wildan dan juga Kak Urel yang menyempatkan waktu untuk bergabung dan menjadi pemateri buat acara webinar kita. Dan juga aku mau reminder nih ke teman-teman, kalau kalian selama acara webinar ini berlangsung, halus on-camp ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk mute-mute conference kalian. Dan jika nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan di akhir acara ya, menggunakan Victor Raisen ataupun melalui kolom chat pada di sesi akhir webinar kali ini. Dan mungkin tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ya menuju acara intinya. Acara yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu pengenalan pemateri kita. Dan iya, aku mau ngingetin kalau acara ini ada dua ya, sebab ada dua pemateri yang cantik dan juga ganteng loh. Oke, mungkin Kak Operator bisa bantu untuk share screen CV pembicara. Oke, yaitu ada Kak Wildan dari Universitas Sriwijaya, jurusan kedokteran. Kak Wildan adalah Ketua Angkatan Kedokteran 2021 Universitas Sriwijaya. Kak Wildan juga pernah mengikuti di posa AMSA Universitas Sriwijaya. Dan Kak Wildan juga pernah menjadi juara tiga Tafis Al-Quran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Wah, ngeliat dari CV yang Kak Wildan aja tuh udah keren banget ya. Mungkin langsung aja kita undang Kak Wildan buat join acara kita pada malam ini. Halo Kak Wildan. Halo Jinta. Halo Kak, wah ganteng banget ya Kak Wildan malam ini. Aduh, aku jadi terpesona nih Kak. Ah, Kak Cinta bisa aja. Iya, Kak Kak gimana nih kabarnya malam minggu ini nih Kak? Sepi-sepi aja atau bahagia-bahagia aja nih Kak? Ya, Alhamdulillah lah. Begitu-gitu aja. Oke deh Kakaknya ngeliat dari muka Kak Wildan ini udah siap banget ya buat nyampein materi buat kita semua. Jadi mungkin langsung aja buat Kak Wildan, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kak Cinta atas waktunya ya yang udah disiapin dan juga udah mempersilahkan saya untuk berbicara. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Sama datang di acara Kandidat College Go to Campus. Jadi yang pertama-tama sih aku mengapresiasi kepada teman-teman sekalian yang udah ngeluangin nih waktu malam minggunya. Yang mungkin harusnya tuh ada yang mau netfikan atau yang mau malam mingguan sama pacarnya atau yang malah mau ngambis yang sebentar lagi SBMPTN ya. Sebentar lagi juga udah mau SNMPTN. Nah jadi sebelum Kakak share screen, jadi Kakak disini sebagai ketua angkatan dari Alfa 2021. Jadi kalau di FK Unsri itu ada tiga kelas. Kami nggak ada ketua angkatan di ketiga kelas itu tapi kami per kelas itu ada ketua angkatan sendiri. Jadi Alfa ada ketua angkatan tersendiri, Beta ada ketua angkatan tersendiri, dan juga Gama ada ketua angkatan tersendiri. Oke, Kakak izin untuk share screen ya. Ini moderator belum bisa share screen, masih di-disable. Mungkin bisa dibantu ya sama Kakak operator mungkin untuk pengaturannya. Mohon ditunggu dulu ya Kak Wildan. Baik. Oke, mungkin udah bisa Kak dicoba dulu Kak. Baik, udah. Share screen udah kelihatan nggak ya? Kalau di aku sih masih proses ya Kak. coba kita tunggu dulu mungkin. Udah keluar belum ya? Iya, aku masih belum Kak. Mungkin bisa dicoba lagi mungkin. Masih belum ya? Masih belum keluar ya? Iya Kak, masih belum keluar. Atau mungkin mau dibantu sama operator kita Kak? Boleh, boleh, boleh. Mungkin boleh dibantu. Oke, mungkin Kak operator bisa bantu buat share screen materi dari Kak Wildan ya Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Nakwilan Baruk dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Mohon izin untuk mempresentasikan tentang Fakultas Kedokteran yang ada isu atau rumor yang mungkin fakta juga kalau misalnya ini merupakan fakultas yang setiap tahunnya itu peminatnya selalu membeludak. Yang teman-teman di sini mungkin yang mau masuk ke dokteran selalu insecure. Aduh, daya tampungnya sedikit banget. Padahal peminatnya itu bisa sampai seribu, dua ribu, bahkan tiga ribu. Jadi di sini Kakak akan mempresentasikan secara sekilas untuk memecah rasa penasaran kalian yang katanya Fakultas Kedokteran itu susah masuk, susah dijalanin, dan juga susah keluar, susah kerjanya, yang benar-benar susah. Jadi Kakak di sini akan memecah rasa penasaran kalian tentang gimana sih kehidupan sebagai anak kedokteran. Mungkin boleh next slide. Terima kasih. Mungkin untuk sebelum next slide, mungkin Kakak Operator bisa di-fullscreen-kan dulu itu soalnya belum fullscreen. Jadi biar Kak Lildan menyampaikannya lebih enak juga gitu ya, Kak. Oke, sebelum, mungkin sebelum Kakak lanjut di sini, mungkin boleh dari teman-teman di sini ada yang pengen nyampein enggak? Kayak first impression gitu, yang pengen masuk FK, tapi ngerasa, aduh Kak, kok aku ngerasanya insecure gitu, kayak peminatnya banyak banget, tapi aku ngerasa aku tuh susah ada yang mau nyampein enggak nih, kira-kira first impression itu kayak di FK itu gimana sih? Mungkin teman-teman ada yang mau raise hand enggak? Kayak sampein aja gitu, first impression kalian ke FK itu gimana sih sebenarnya? Boleh enggak nih, Kak, sebelum teman-teman dulu nih, soalnya aku tuh mantan daftar FK ya, Kak. Jadi dulu waktu SBMPTN aku tuh daftar Fakultas, kedokteran kebetulan, tapi tuh sayangnya itu enggak keterima, Kak. Mungkin karena kurang, karena pesaingnya juga ya, terus kurang-kurang nih ngeliat peluang juga untuk masuk dan nilai juga kan. Terus first impression-nya mau masuk tuh kayak, aduh bisa enggak ya, aku masuk, orangnya itu pasti pada pinter-pinter, sedangkan aku enggak, jadi kayak insecure duluan gitu, Kak. Apalagi ngeliat nilai SBMPTN yang udah keluar gitu ya, Kak. Aduh, itu adalah first impression banget nih. Antara takut-takut seneng. Jadi kalau dari Kak Cinta sendiri sekarang, kuliah di mana nih, Kak? Kalau dari aku sendiri, aku di Presiden University, Kak. Pindah alur jadi sosum, Kak, di manajemen saya. Jadi langsung pindah alur gitu ya? Iya, langsung pindah alur, Kak. Sosum ya? Iya. Oke, jadi di sini Kakak bakal memecah juga nih rasa penasaran kalian gimana sih FK itu, kenapa sih yang kata orang itu susah banget, bener-bener banget. Kak Cinta pun ngerasain susahnya, struggle-nya untuk masuk FK. Oke, jadi Kakak di sini mau ngenalin gimana sih sekilas gitu sejarah dari FK Unsri. Jadi, Universitas Sriwijaya, atau yang mungkin kalian tahu tuh, kayak, ini merupakan kampus terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi di sini Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya itu, itu merupakan fakultas yang kelima yang didirikan di Fakultas, di Universitas Sriwijaya. Untuk saat ini, itu ada tiga kampus. Jadi yang pertama itu ada Fakultas Kedokteran Unsri yang ada di Bukit, di Madang, dan juga di Indralaya. Oke, jadi di sini, kalau untuk kampus Madang, kampus Madang itu biasanya itu dijadikan sebagai tempat untuk praktikum histologi, bisa juga dipakai untuk kuliah terintegrasi atau IT. Kalau kampus Bukit, itu digunakan untuk ujian, ujian OSPE, ujian CBT, dan kalau untuk kampus Indralaya, itu biasanya digunakan sebagai tempat untuk praktikum, contohnya itu praktikum biokimia, praktikum anatomi, patologi klinis, dan juga rumah sakit pendidikan yang utamanya itu ada di rumah sakit Muhammad Husin yang terletak di Madang. Jadi FK yang Madang itu sebelakangan dengan RSMH, dan juga yang baru itu RSUD Siti Fatimah. Mungkin boleh next slide, Kak? Nah, jadi di FK Unsri sendiri, itu ada empat prodi atau empat program. Jadi yang pertama itu ada Kedokteran Gigi, yang kedua ada Pendidikan Dokter, yang ketiga ada Psikologi, dan yang keempat ada Ilmu Keperawatan. Nah, kalau Kakak sendiri itu ada di program studi Pendidikan Dokter. Oke, boleh, Kak? Next slide. Nih, kenapa sih harus FK? Mungkin teman-teman juga pengen masuk FK itu mungkin ada yang karena disuruh sama orang tua, ada yang kepengen tapi takut nggak keterima. Tapi kenapa sih? Kalau misalnya kita mikir-mikir nih, teman-teman itu udah tahu gitu, FK susah, apa-apa susah, tapi kenapa kalian tetap milih FK gitu? Nah, oke, mungkin Kak boleh next slide, Kak? Nah, yang pertama, mengajarkan kita untuk bersyukur. Di balik kesulitan kita masuk FK itu, di saat kita keterima itu, itu merupakan hal yang patut untuk kita syukuri gitu. Mungkin dari teman-teman Kakak juga, ada yang dia lulusnya mungkin dengan nilai pas-pasan, ada yang lulus dengan nilai tinggi, Nah, terus yang kedua, ada mendapatkan berbagai ilmu. Jadi, di kedokteran ini, kalian tuh bukan hanya mempelajari tentang bagaimana struktur tubuh manusia, bagaimana fisiologinya, atau bagaimana cara kerjanya, bukan itu saja, tapi kita juga mengajarkan, kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkomunikasi sebagai seorang dokter, dan juga bagaimana kita mengakui atau takjub terhadap ciptaan Tuhan yang benar-benar sangat rinci. Terus yang ketiga, mengajarkan disiplin waktu. Kok bisa sih Kak? Disiplin waktu bisa diajarkan di FK. Jadi, kalau Kakak boleh cerita gini, jadi Kakak dikasih tugas nih sama dokternya di hari Senin. Teman-teman, mahasiswa, adik-adik, ada tugas. dikumpulnya tanggal 20. Dan kami nggak diingetin lagi. Kayak misalnya, adik-adik jangan lupa tugasnya dikumpul, hamil 7 lagi, hamil 1, kami nggak diingetin. Misalnya di deadline jam 20.00. Lewat dari situ, nilai kita kosong. Dan itu susah untuk memperbaiki nilai tersebut. Nah, terus yang keempat, mengajarkan kerjasama. Jadi, di FK itu benar-benar nggak individual kita belajarnya. Jadi, walau bagaimanapun, walaupun kita kuliahnya itu secara individu, tapi beberapa tugas atau beberapa kegiatan itu dilakukan secara berkelompok. Contohnya aja, kami setiap blok itu, kan FK Unsri ini menggunakan sistem blok ya, dari blok 1 sampai blok 29. Itu ada tutorial namanya. Jadi itu selalu rutin dilakukan oleh FK Unsri di setiap bloknya. Dan itu terdiri dari kelompok yang isinya sekitar 10 orang. Dan yang terakhir itu membentuk kepribadian positif. Oke, boleh next slide, Kak? Oke, untuk jalur masuknya FK Unsri atau FK aja sih untuk yang lain-lain juga, itu yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan juga yang ketiga ada USM Unsri atau Ujian Seleksi Mandiri Unsri. Boleh next slide, Kak? Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang penasaran gimana sih cara belajar di FK, sistem belajarnya gimana. Jadi yang pertama itu menggunakan sistem blok. Jadi sistem blok itu nggak sama kayak sistem SKS. Jadi sistem blok ini itu biasanya yang biasa kalian mungkin kalian bisa mudahnya pakai bahasa apa ya? Perbab gitu. jadi misalnya blok satu itu tentang komunikasi, blok dua tentang fisika kimia, tiga tentang biologi, empat tentang anatomi, lima histologi. Dan kami itu nggak ada ujian tengah semester atau UTS dan juga tidak ada UAS yang ada itu ujian blok. Jadi ujian blok itu bisa disebut dengan CBT. Oke, yang kedua itu sistem belajarnya itu menggunakan atau bukan menggunakan sih, jadi sistem belajarnya itu dia ada praktikum, tutorial, pleno, quiz. Nah, kalau untuk praktikum, itu biasanya itu dilaksanakan setelah kita mendapatkan kuliah terintegrasinya. Jadi misalnya nih, hari Senin kemarin baru belajar tentang struktur histologi dari kulit misalnya. Nah, minggu depannya nanti dipraktikumkan. Jadi kayak misalnya, ini kan masih offline kan ya, eh, masih online. Tapi nanti kami rencananya itu di blok ke-6 bakal ada offline-nya. jadi nanti dijelaskan, oh di sini nih, yang lapisan ini nih, ada di sini rupanya. Kan beda tuh ya, yang antara di buku sama yang di kadhaver atau di mayat itu beda kan. Terus yang kedua ada tutorial. Tutorial ini kayak, nanti kita dikasih kasus kayak misalnya nih, nyonya A berusia ini mengalami kecelakaan, mengalami trauma di mana, dan itu bakal dibahas secara kelompok. oh ibu ini harus dikasih tindakan ini, ibu ini mengalami cedera ini, harus diobati segera, atau gimana gitu. Nah, kalau pleno, pleno itu kayak, kalau misalnya bahasa lain pleno itu kayak diskusi akhir. Jadi setelah kalian melaksanakan tutorial, itu ada pleno. Jadi kalau tutorial itu kan, itu kan kita kan sendiri ya, cuma perkelompok gitu, perkelompok dengan satu tutor. Nah, kalau pleno, nanti ekspert-ekspertnya itu, dokter-dokter senior, itu bakal nguji, bukan nguji sih. Jadi nanti kita maparin ke dokternya, kalau misalnya ini hasil diskusi kami, dan bakal di cross-check sama dokternya, kira-kira ada yang kurang nggak, kira-kira diskusi kita bener nggak, udah pas nggak. Nah, yang terakhir itu ada kuis. Kalau kuis itu biasanya itu diujikan pada asa kita setelah melaksanakan kuliah terintegrasi atau IT. Jadi setelah kita IT itu, kita diujikan kembali, kira-kira kita udah ngerti nggak sama materi yang dijelaskan sama dokter tadi. Dan itu, kuis itu bener-bener nilai penunjang utama untuk blog. Jadi walaupun ujian akhirnya itu kecil, tapi itu masih bisa ditunjang dengan nilai praktikum, tutorial, pleno, kuis, tugas. Nah, gitu. yang ketiga itu ada skill lab. Skill lab itu merupakan satu kegiatan untuk menunjang pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan skill di laboratorium. Contohnya, misalnya lagi belajar tentang cara ngambil darah, jadi skill lab itu nanti kita diajarkan, oh gini cara Nancy yang bener, gini cara mengukur denyut Nadia orang yang bener, gini caranya ngambil darah yang bener, gitu. Nah, yang terakhir itu ada CBT atau komputer best test. Jadi, kalau misalnya dia secara offline, itu dilaksanakan di FK Unsri Bukit, dan kalau misalnya dia daring, itu double device yang mungkin kalian tuh pernah nih buka-buka di TikTok yang suka ada anak FK itu buat apa sih, buat konten gitu ya, yang misalnya nanti dia komput laptopnya di sini, terus di belakangnya nanti ada kamera zoom, terus nanti dia ada kamera, dan juga ada cermin yang bakal mantulin yang bener-bener jadi kalian nggak bisa melakukan kecurangan di hujan tersebut. Oke, next slide, Kak. Baik, mungkin ini juga menjadi pertimbangan teman-teman, mungkin teman-teman sendiri, kayak pengen masuk FK, Kak, tapi kata orang tua kelamaan kuliahnya. Ya, itu kakak bisa akuin, itu bener. Kuliah FK itu sampai kita bisa praktek itu bisa sekitar 8-10 tahun. Ya, kalau misalnya kalian emang berminat, ini nggak terlalu lama kok, kalau misalnya kalian menjalannya dengan sepenuh hati walaupun dengan berat, gitu. Jadi yang pertama, yang kakak lagi jalani sekarang, itu pendidikan pre-klinik. Ini masa kuliah seorang calon dokter di kampus. Lama waktunya 3,5 tahun sampai 5 tahun. Kalau misalnya di FK Unsri itu, dia minimal 7 semester, dan maksimalnya dia 5 tahun. Kalau misalnya dia lebih dari 5 tahun, itu bisa jadi mendapatkan surat untuk drop out. dan kalau misalnya sudah selesai, pendidikan S1 ini mendapat pilar SKET atau sarjana kedokteran. Selanjutnya, itu ada klinik yang kalian mungkin sering dengar dengan kata-kata koas, koasisten. Jadi pada saat kita koas ini, kan kita kan pas pre-klinik kan kita kan membahas tentang teori, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Kalau misalnya di klinik atau di koas nanti, kalian itu melaksanakan apa yang sudah kalian pelajari. Oh, ada orang kecelakaan misalnya. Nanti kalian yang nanganin, kalian yang menggunakan ilmu yang sudah kalian pelajari di S1 kemarin. Nah, ini paling cepat kalau koas, itu waktunya 1,5 tahun sampai 2 tahun atau 14 sampai 15 taser. Baik, setelah selesai koas, nah, pada saat koas ini, kita masih bergelar SKET, belum gelar dokter, tapi kita biasanya disebut dengan dokter muda. Nah, setelah dari kita koas, kita harus mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program kedokteran atau program profesi dokter dan melakukan sumpah dokter. UKMPPD ini, kita harus lulus. Harus lulus itu, jadi, ini ujiannya itu bisa diulang kapan saja dengan rentang waktu per 3 bulan. Dan kalau misalnya kita lulus, kita mendapatkan gelar dokter dan kita mengikuti sumpah dokter Indonesia. Oke, boleh next, kak. Baik, udah selesai belum habis sumpah dokter? Oh, belum dong. Yang terakhir itu, yang harus kita jalanin itu internship atau pengabdian. Jadi, pengabdian itu kita tuh menjadi dokter atau dokter magang gitu, jadi kita menjadi kepala puskesmas atau bekerja di RS tempat. Jadi, misalnya nih, kan sekarang di Palembang. Nanti kira-kira internship itu bakal dapatnya di daerah Sumatera Selatan. gitu. Mungkin nanti kakak dapatnya di daerah Lahat atau di daerah-daerah terpencil dari yang tentunya lumayan jauh dari kota Palembang. Lama waktu internship ini hanya satu tahun. Ketika selesai, kalian bisa kerja di rumah sakit, buka praktek pribadi, atau melanjutkan sekolah spesialis. Yang mungkin kalian sudah pernah-pernah dengar ya, sekolah spesialis itu yang katanya ngebuat nambah lama perjalanan seorang dokter. selanjutnya ada yang terakhir kalau misalnya kalian mau itu kalian bisa mengambil S2 yang misalnya ada gelar-gelar kayak magister biomedik, magister pendidikan kedokteran, magister kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk spesialis, itu biasanya kalian setelah lulus nih, setelah udah menjadi dokter umum itu belum bisa mengambil spesialis. Jadi kalian harus nunggu dulu setahun atau dua tahun praktek sendiri baru bisa lanjut ke spesialis. Contohnya kalau misalnya nunggu gitu, contohnya kalau misalnya kalian mau ambil spesialis bedah, itu harus kerja dulu satu tahun. Terserah mau di rumah sakit, mau praktek pribadi, pokoknya satu tahun. Nah, lama waktu spesialis itu tergantung ya. Kalau misalnya spesialis bedah, itu bisa lima tahun. Spesialis objin, atau dokter kandungan, itu juga bisa lima tahun. Ketika selesai nanti, bisa dapat gelar spesialis apa gitu. Jadi misalnya kalian ngambil spesialis anak, dia SPA, spesialis objin, SPOG, gitu. Jadi totalnya, kalau misalnya kalian dalam dokter umum aja, itu sekitar delapan sampai sepuluh tahun, tergantung dari S1 kalian sebenarnya, sama juga tergantung dari KOAS, sama kira-kira nanti kalian pas ujian kompetensi itu kira-kira langsung lulus nggak? Karena kan kita nggak tahu ya pada saat ujian kompetensi itu kira-kira langsung lulus atau masih mengulang lagi. Karena ujian kompetensi itu bukan hanya diteskan tertulis, ada juga secara lisan, ada juga secara praktek, praktisi, dan yang tentunya ya lumayan struggle sih. Tapi kalau misalnya kita niat, dan juga kita merasa, oh aku pasti bisa. Dan itu insya Allah bisa menjalankannya dengan baik. gitu. Oke, boleh next slide, Kak. Nah, di FK Unsri sendiri, itu ada beberapa organisasi, itu yang pertama ada BEM KM FK Unsri. Jadi, BEM KM ini, jadi itu mungkin kalian sudah tahu ya sama BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, keluarga mahasiswa Faktos Kedoktoran Universitas Sriwijaya. Jadi, BEM ini bisa kita sebut sebagai organisasi yang mengepalai gitu. Karena Ketua BEM sendiri itu bisa disebut dengan Gubernur Mahasiswa. Yang kedua, ada AMSA. Jadi, kalau AMSA itu adalah Asian Medical Student Association. Itu yang bisa kita kenal juga dengan Asosiasi Mahasiswa Kedokteran Se-Asia Tenggara atau juga Se-Asia. Dan juga yang ketiga ada TBM atau Tim Bantuan Medis Sriwijaya. Jadi, Tim Bantuan Medis ini yang biasanya turun ke lapangan kalau misalnya ada bencana alam seperti banjir atau gempa. Jadi, anak-anak dari TBM ini yang bakal membantu dokter-dokter yang ada di lapangan. Yang keempatnya ada Medifka. Jadi, teman-teman yang masih mempunyai hobi fotografi terkait foto-foto gitu bisa join nanti di Medifka sendiri. Terus, yang kelima ada DPM. DPM itu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi, kalau misalnya ini ada organisasi, DPM ini sebagai supervisor-nya. Jadi, kalau misalnya ada guru gitu, ada supervisor kan, di organisasi DFK sendiri, itu dia memiliki supervisor yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Kedokteran Sriwijaya. Jadi, kalau misalnya nanti ada evaluasi terkait broker atau evaluasi terkait kegiatan, itu nanti biasanya langsung disampaikan oleh DPM. Terus, yang ke-6, ada namanya FKIA, Forum Kajian Ilmiah dan Akademik FK Unsri. Nah, jadi di sini untuk anak-anak ambis yang pengen dapetin materi banyak, yang pengen ngejar materi, yang mungkin materi kalian belum pelajari, tapi kalian pengen kejar, nanti bisa join di FKIA. Jadi, FKIA ini biasanya itu disebut dengan organisasi untuk anak-anak ambis, gitu. Nah, yang ke-7, ada namanya BPPM Ashifa FK Unsri. Jadi, ini sejenis kalau misalnya di SMA itu Rohis. Dan yang terakhir ada ISMKI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi, ISMKI ini organisasi itu semacam ID, gitu. Jadi, kalau misalnya sudah jadi dokter kan disebutkan sebagai ID, Ikatan Dokter Indonesia. Tapi, kalau masih di rentang Mahasiswa, itu masih disebut sebagai ISMKI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Boleh next slide, Kak? Nah, yang kalian pengen masuk FK, tapi masih berpikir, aduh, kayaknya itu fakultas yang paling besar ya, kak, biayanya, kak, ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena, Kak juga itu pernah dengar dari dosen, kenapa sih mahal biaya FK itu. Yang tentunya kalau itu FK itu bener-bener memerlukan gimana ya, laboratorium, memerlukan kadhaver. Nah, jadi di sini tuh katanya tuh dengar-dengar juga FK ini yang mensubsidi fakultas-fakultas lain yang ada di unsri, gitu. Jadi, di sini, ini gak gak dimasukin yang UKT untuk yang SBM-SNM. Jadi, kalau misalnya untuk kelompok pertama, itu dia UKT-nya tuh 500 ribu, yang kedua, kelompok kedua, itu dia UKT-nya kalau gak salah 1 juta 200. Dan ini yang paling mahal atau kelompok ke-8 itu dia 20 juta. Kalau untuk jalur mandiri, itu duit pangkalnya 200 juta, dibayarkan sekali masuk untuk S1-nya itu dia 30 juta per semester, dan juga kalau klinik atau pada saat koas nanti UKT-nya naik lagi jadi 45 juta. Kalau misalnya untuk SBM, dia flat. Jadi, misalnya kalian dapatnya 20 juta, yaudah, kalian tetap 20 juta sampai selesai koas nanti. Begitu. Jadi, teman-teman yang mungkin masih mikir-mikir terkait biaya, terkait kira-kira, kira-kira, kak, aku tuh pengen masuk FK, kak, tapi takut nanti gak keterima FK, gap year, gitu. Yang pertama, kak mau ngasih tau kalian, kalau misalnya masuk ke dokteran atau masuk fakultas apapun, itu bukan semata-mata karena hoki. Ya, ada sih hoki, dikit tapi. Kalian, kalau misalnya kalian mau berusaha, mau memberikan perjuangan yang lebih, insya Allah kalian pasti dapat. Jangan pernah insecure sama kemampuan kalian, jangan pernah kalian merasa kalian gak bisa, karena kalian tuh harus berpikir, masa dia aja bisa, masa aku gak, gitu loh. Jadi, jadi setiap orang itu pasti bisa masuk ke dokteran, ya kita mengenyampingkan biayanya gitu. Setiap orang itu bisa masuk ke dokteran asal mau, asal niat, dan juga jangan pernah merasa berat di FK. Jadi, misalnya kalian tuh udah keterima, kalian tuh ngerasa, aduh kak, aku keterima nih, tapi gimana ya kak, nanti belajarnya susah, tugas banyak. Kalau dari kakak sendiri, selama kakak kuliah di FK, yang selama kakak lagi menuduki semester 2, ya kakak masih baru sih di FK, yang masih menuduki semester 2, sebenarnya yang namanya kedokteran itu gak pernah mandang mana semester 1, mana semester 2, yang pasti ya udah kena hujan, dihujani oleh berbagai macam tugas. Dan menurut kakak sih, tugasnya itu gak sering dikasih. Ya kakak selama blok 5 ini, ya kakak berdapat satu tugas. Ya kakak sekarang lagi blok 5 tentang histologi, yang sebentar lagi kakak ujian blok itu minggu depan di hari Jumat. Dan habis itu nanti lanjut ke blok 6 tentang fisiologi manusia. Jadi kalau misalnya kakak ngerasa di FK ini gak berat, asal kita mau menjalannya. Jadi jangan pernah kalian tuh mikir, ah temanku yang di fakultas lain, itu ujiannya tuh per ini, per semester, per setengah semester. Sedangkan di FK ini tiap bulan hampir ujian terus, ujian terus tugas, terus kuis, dan juga ada ujian praktikum, dan juga ada ujian klinis, dan menurut kakak sih, kalian bisa menjalannya kalau misalnya kalian niat, dan juga kalian berusaha untuk menjalannya. Baik, Kak, mungkin boleh next slide. Baik, terima kasih kepada moderator, dan juga kepada teman-teman sekalian yang udah menyimak atau juga memberikan kakak waktu di sini untuk memberikan presentasi tentang fakultas kedokteran dari kampus kakak sendiri, Universitas Sriwijaya. mungkin kalau misalnya teman-teman yang ingin menanyakan lebih, nanti kan ada sesi Q&A ya, Kak Cinta ya? Iya, benar kak, ada sesi Q&A. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kalian masih penasaran nih dengan kedokteran atau mungkin belum tersampaikan dari kakak sendiri, kalian boleh nanti tanyakan di sesi Q&A, atau mungkin misalnya kalian malu dengan mungkin kalian malu dengan pertanyaan kalian atau kalian malu dengan suara kalian yang mungkin bisa diajak teleponable, yang bisa diajak sleep call, yang kalian mungkin insecure, kalian nanti boleh chat kakak, bisa melalui email di willanbarok0 at gmail.com atau dari instagram at willanbarok dan juga mungkin bisa melalui line yang ada idea tertera di situ willan underscore BR. Terima kasih kakak kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih buat Kak Wildan atas penyampaian materi yang keren banget. Aku tahu nih dari teman-teman udah tahu dari materinya itu tapi jadi insecure udah teman-teman kejar terus mimpi kalian usahain terus pasti semua itu ada jalan dan semangat juga buat Kak Wildan yang bentar lagi mau ujian ya kak tadi aku denger-denger dan ya buat teman-teman kalau ada pertanyaan tahan dulu karena pemateri kedua kita itu udah siap nih buat nyampein materinya juga dan kalian aku ingetin lagi boleh tanya menggunakan seksual atau ada di tapi nanti aku bacainnya di akhir acara ya Kak Wildan ya mungkin langsung aja nih buat Kakak Operator dibantu untuk share screen CV pemateri kedua kita yaitu ada Kaurel dari Fakultas Kedokteran Gigi Uni Kaurel ini tuh keren banget ya mungkin langsung aja terima kasih buat Kakak Operator yang udah bantu aku buat share screen oke mungkin langsung kita undang nih ada Kaurel Kaurel halo Kak Cinta selamat malam selamat malam juga teman-teman semuanya halo Kakurel gimana nih kabarnya Kak Alhamdulillah baik Kak Cinta gimana sekarang Alhamdulillah juga baik Wah Kaurel cantik banget ya malam hari ini ya dong buat teman-teman semuanya biar ikutan semangat juga kan udah melongkar waktunya di malam minggu ini iya bener banget Kak Bangliya dari semangat Kaurel ini kayaknya udah siap banget gitu ya untuk menyampaikan materi jadi mungkin tutup Kaurel waktu dan layar aku persilahkan ya terima kasih Kak Cinta izin share screen ya teman-teman so teman-teman semuanya kenalin oh sorry ternyata belum dari awal slide-nya kenalin aku Aurel Kenabliyanti kalian bisa pengelola ke Aurel aku dari FKG Unair dulu aku masuknya itu jalur SNMPTN nah FKG Unair sendiri itu kurang lebihnya sama kayak FKM udah disama yang Kak Guddan tadi jalur masuknya ada ada tiga ada SNMPTN SBMPTN sama ada jalur mandiri nah tapi ada juga kelas khusus yaitu kelas internasional jadi nanti bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Inggris tapi kurang lebihnya sama sih regular sama internasional cuma dibedakan di bahasa pengantarnya aja nah karena dari dulu itu banyak tanya ke aku yang mulai dari adik-adik kelasku sendiri sampai adik-adik yang aku nggak kenal juga itu pertanyaannya tuh rata-rata seputar matkul yang ada di FKG terus gimana cara aku belajar apakah susah apakah harus bisa bahasa Inggris apa ini atau itu terus juga terkait lingkungan yang ada di FKG kayak organisasi apa yang ada di FKG terus circle yang ada di FKG gitu-gitu oleh karena itu malam ini langsung aja kita belajar dari yang pertama matkul yang ada di FKG khusususnya di Unair jadi kalau di FKG Unair itu beda kayak di FK Unair yang kata-kata kata-kata pakai sistem block di FKG Unair ini kita pakai sistem biasa kayak SMA pada umumnya tetap ada UTS tiap 3 bulan sekali dan juga ada UAS tiap 6 bulan sekali tiap semesternya nah waktu awal-awal semester semester 1 semester 2 itu kita masih belajar terkait hal-hal yang umum dulu jadi walaupun aku kedokteran gigi tetapi anatominya itu tetap mempelajari semuanya dari kepala sampai kaki kenapa gitu karena semuanya di tubuh ini berhubungan misalkan mau operasi gigi gitu atau mau bius kita mau suntik businya nah itu saraf-saraf yang ada di busi itu pasti ntar bakal adalah hubungannya sama saraf di bagian tubuh yang lain makanya itu kita tetap harus ngerti anak kami tubuh fisiologi tubuh dan bagian-bagian tubuh yang lain secara keseluruhan nah tapi waktu semester 1 ini benar-benar masih general banget ini bisa dilihat ini masih ada matkul psikologi ada matkul modul modul ini belajar gimana cara kita komunikasi ke pasien komunikasi yang baik dan benar terus juga ini semester 2 ini masih ada Pancasila keluarga negara dan keseluruhan ilmu nah di FHG ini ada dua jenis matkul ada matkul teori sama praktikum kalau semester 1 sama 2 ini masih belum ada praktikumnya ya ini ada sih tulisannya ini lembu material kedoktan gigi ini termasuk matkul praktikum tapi masih belum membutuhkan effort yang lebih gitu belum butuh alat gitu kan nah baru ntar masuk semester 3 ini mulai kita menjurus ke matkul kedoktan gigi yang sesungguhnya mulai ada ini mikrobiologi mikrobiologi itu belajar tentang bakteri-bakteri yang ada di mulut terus juga mulai ada skill slab yang sempat dimention Kak Wili dan tadi skill slab disini kalau di FKG itu lebih ke itu sih praktiknya gimana ntar kalau kita udah jadi dokter jadi di skill slab ini kita belajar istilahnya mengelubok-elubok mulutnya orang terus secara ngomong ke orang secara praktiknya itu kayak gimana nah banyak mata kuliah praktikum dan di praktikum itu jelas kita membutuhkan yang namanya praktik gitu kan karena aku masih online jadi praktikum yang awalnya kita ada di lab kita menghadap alat pegang alat di sana itu diganti sama beberapa opsi opsi yang pertama itu gambar mewarnai secara manual misalkan sebelumnya itu kalau di lab itu kita mengamati sel gitu kan pakai mikroskop terus dipoto dibikin laporan terus lari kumpul ke dosennya nah itu kita kalau online yaudah gambar selnya digambar diwarnai terus ada lagi kita disuruh bikin video jadi kita kurang-kurangnya tuh ngomong sama pasien gitu kan terus kita bikin video terus habis itu nah ini yang paling yang paling gak enak itu kita disuruh beli alat sendiri ya emang sih waktu offline itu tetap kita beli alat tapi gak sebanyak ketika online karena kan online kita gak datang ke kampus ya otomatis alat-alat yang ada di kampus itu kita harus punya yang disediakan di kampus sebelumnya kita harus punya sendiri di rumah gak enaknya kenapa karena alat di FKG ini terkenal mahal sejauh ini sampai aku di semester 3 aku sekarang semester 3 mau ke semester 4 ini 3 alat yang paling mahal yang ada di FKG yang aku temuin ini tuh alatnya kecil banget guys contanya ini kontra angle yang paling kirim ya yang aku tunjuk itu alatnya cuma segini cuma sekepalan tangan aku doang terus yang paling pojok kanan ini itu juga kayak cuma segini doang gitu gak besar tapi mahal ya pintar-pintar aja sih ntar kalau memang kalian masuk FKG biasanya kan ada alat yang second yang bekas tapi masih bagus itu harganya biasanya bisa agak jauh lah kurangnya tapi ya hati-hati aja ntar pilih alatnya benar-benar harus cek kelengkapannya terus cek plus minusnya nah ini juga oh bapak habis iya jadi kalau mau masuk FKG emang yang dipersiapkan ya salah satunya yang penting adalah finansial tapi gak apa-apa nanti terbayar kok di belakang kalau udah jadi dokter ya dokter gigi ntar kelihatan lah sekali bersihin karang gigi 200 ribu atau sekali pasang behel ntar 1 juta lebih ya balik modal bisa-bisa nah ini alat-alatnya ini ini satu ini itu kecil banget guys kayak cuma segini doang itu macam-macam sih harganya ada yang 20 ribu oh terus juga ini bentar oh ini jadi udah ini kok gak keluar ya pasurku ini di gigi-gigi palsu ini kita tuh ntar butuh yang namanya tang tang itu ya tang cuma segini itu harganya itu macam-macam harganya itu ada yang satu tang itu dapat 200 ribu ada yang 200 ribu itu dapat 3 tang ya semua hal itu memang terus juga alat-alat kedokteran gigi itu gak cuma khusus kedokteran gigi doang karena kita juga butuh ini contohnya kita butuh spiritus ini spiritus aku beli di toko bangunan terus juga ntar kita butuh alat kelas buat apakah yang ntar kita bahas buat apanya karena aku di belakang juga ada bahas itu nah terus gimana caranya kita belajar biar bisa beradaptasi dengan semua matkul-matkul FKG itu orang-orang itu banyak yang bilang kalau dokter gigi atau dentis itu harus bisa jadi dokter engineer atau yang anak-anak teman kubiasa bilang kuli bercandaannya sama artis atau sediman kenapa kayak gitu karena dokter ya tentu aja kita namanya dokter gigi ya jadi harus bisa lah punya kemampuan jadi seorang dokter ini contohnya aku bilang tadi karena kita online jadi pembelajarannya salah satunya penggantinya itu praktikum lewat video jadi kita kita belajar Nancy kan tetap belajar kedokteran dasar Nancy kita belajar Nancy habis itu kita nge-video-in terus dikirim ke dosen buat dinilai terus kita juga tetap sebagai dokter harus punya kemampuan buat memahami otot ini itu apa sedih ini itu apa ini hubungannya sama gigi itu apa terus selain memahami kedokteran dasar kita juga tentu aja harus memahami tentang kedokteran gigi yaitu tentang kebersihan rongga gigi dan mulut selain jadi dokter kita juga harus punya kemampuan buat jadi engineer atau kuli kenapa gitu karena ini kalian tahu kan mainan mainan gigi palsu yang bisa di nah itu ada di salah satu matkul skills lab itu nanti kita disuruh nempelin gigi palsu itu ke ini ke ini tadi aku bilang artikulator mungkin kalian masih ingat yang cuma segini nah itu gimana caranya biar bisa nempel ya caranya di istilahnya di lem lemnya itu pakai apa pakai namanya bahan namanya gipsum kalau kalian gak tahu gipsum itu ya bayangin aja semen-semen di loku bangunan yang biasanya dipakai buat lempoh kalau kalian tahu buat nempel-nempelin gitu mirip-mirip gitu jadi cara kerjanya sama kayak kuli bikin rumah kita nempelin gigi tuh kayak gitu pakai alat-alat ya gitu terus habis itu sudah ditempel ini belum rapi belum bersih tetap harus dirapikan caranya gimana kak dengan di amplas amplasnya ya pakai amplas yang toko bangunan jadi ini aku buat ini dari progres ini ke sini tuh aku butuh ke dua hari itu udah-udah semalam-man aku pakai amplasnya capek banget dan besoknya tanganku langsung sakit nah selain itu ada juga ini matkul skills lab tetap sama itu bikin behel ini semester 3 juga jadi semester 3 itu bener-bener bener-bener apa ya bener-bener proses adaptasi yang jauh banget sih kalau kataku ya bayangin aja dari semester 1-2 kita habis kena keluarga negaraan kena Pancasila kena psikologi kayak ha 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 gampang banget jadi dokter aku bisa kalau gini doang jadi dokter ntar bisa lah aku struggle 10 semester kalau jadi dokter kayak gini doang ternyata begitu masuk semester 3 apalagi semester 3 kan puncak-puncaknya kita berjaya di organisasi gitu ya mulai jadi ketua ini ketua pelaksana ketua panitia ketua band gitu nah dia itu gak pakai kena matul yang seris gitu matul AKG beneran ini kita bikin kawat awalnya tuh kan kawat lurus ya lurus gini nah ini aku bilang kita butuh tang tadi tangnya khusus tang kedokteran gigi jadi gak tang yang gede itu tang kecil gitu seukuran gigi ya ntar kita ngebengkokin kawat itu sampai membentuk jadi kayak gini gak gampang ya pakai tang emang udah ada tangnya tapi gak gampang sakit banget apalagi temen-temenku itu yang cewek-cewek mereka tuh udah pada siap-siapin saplas karena jaga-jaga biar tangannya gak lece jadi silanya kalau gak gak luka itu gak lulus matul ini saking sakitnya nah terus selain jadi kulik kita juga harus bisa jadi seniman apalagi di online kayak gini kayak tadi aku bilang ada tugas pengganti bukan tugas pengganti sih ya selama online gitu ya tugasnya itu salah satunya kita menggambar sel jaringan ada dosen yang gak boleh gambarnya digital jadi harus manual pakai apa kertas pensil warna pensil terus juga selain kita harus bisa jadi editor ini contoh video skills lab ya pokoknya kita harus multi-tell sih ya kalau kataku dan kata teman-teman terus gimana caranya menghadapi itu semua di tengah-tengah pandemi kayak gini pasti awalnya stres ya apalagi yang negokal kawati tadi kan ini gimana sih kok gak bisa-bisa gak ketemu temen gak ketemu dosen lewat zoom jadi semakin susah buat aku nah tapi itu semua bisa teratasi sih kalau kalian punya cara belajar yang baik dan cocok buat kalian karena kan cara belajar orang itu beda-beda kalau dari aku sendiri yang pertama tentunya kalian harus punya manajemen waktu yang baik kenapa gitu karena biasanya nih dari pengalaman ku kalau di FKG itu kita Mabas semester 1 itu kita FKG Unar ya ini kita tuh wajib ikut ke panitiaan panitiaan itu apa panitiaan itu beda sama organisasi yang ada masa periode kayak harus tahun 2021-2022 itu beda kalau panitiaan itu untuk waktu yang singkat jadi misal ada event nih misal kandidat college ngadain event eventnya ini kita bikin webinar nah terus kandidat college ini bisa open recruitment bisa kayak buka lawangan ke orang-orang yang diluarkan kandidat college buat ikut jadi panitianya webinar ini jadi yang gak gabung dalam organisasi kandidat college itu tetap bisa ikut jadi panitia nah mabah itu kan wajib ya bagi guna untuk ikut itu terus belum lagi ketambahan tugas auspek yang emang sangat banyak teman-temanku dulu itu banyak banget yang langsung tipe terus opnam karena mereka itu kalau aku mengenatinya ya mereka masih belum bisa ngatur waktu dengan baik antara ngerjain tugas auspek main terus ikut kepanitian-kepanitiaan sama ngerjain tugas yang dari dosen karena kan itu barengan ya auspek sama kuliah itu jadi kalian harus ngerti mana yang prioritas mana yang bukan terus juga semester 3 itu sama semester kelima ke tahun kedua tahun ketiga itu emang mulai berjaya-berjaya organisasi sih jadi kalian yang emang ambis dari sekarang pengen ikut organisasi ini organisasi itu saranku dipikir baik-baik lagi aku dulu emang itu sama kalian mungkin yang pengen ambis ikut ini ikut itu aku dulu pengen ikut beb ini beb itu pengen ikut organisasi UKM ini ekskul ini tapi setelah masuk FKG aku menyadari ternyata aku gak punya kapasitas segede itu buat ikut banyak organisasi karena ikut perkuliahan aja itu udah sangat nguras energi belum lagi kepanitian jadi dia bisa difilter lagi entah kalau udah masuk ke FKG mana yang kira-kira emang beneran kalian pengen dan bisa mendukung karir kalian ke depannya terus kita jelas selanjutnya belajar dari berbagai sumber kalau di SMA misalkan gurunya bilang A kalian cukup belajar dari A1 A2 A3 itu dia cukup nah kalau di kuliah dosennya bilang A kalian harus belajar dari A1 A2 A3 sampai ke Z jadi bener-bener seluas itu gak bisa terkungkung gitu materinya tapi kalau kalian gak punya cukup misalkan oh besok aku aduk kurang banget ini materi ini kalian tuh gak perlu repot-repot buat belajar A sampai Z lihat aja dosennya itu kayak gimana misal kalau quiz itu beliau bener-bener ngasih soal quiznya itu dari PPT-nya beliau kayak bener-bener sama tulisan yang di PPT-nya beliau sama dari omongannya beliau jadi yaudah dari luar omongannya tapi ada juga yang tipe pengajarannya itu orangnya suka general gitu loh jadi ngambil dari berbagai macam journal berbagai macam sumber jadi ya harus pinter-pinter tahu tipe dosen itu kayak gimana nah gimana jalannya tipe dosen ya tanya ke kakak ikat itulah itulah intinya relasi di dunia perkuliahan dan kita bisa tahu tipe dosen ini tuh kayak gimana terus kursusnya kayak gimana umjiannya kayak gimana terus tahu rekomendasi alat dan toko dental yang bagus itu dimana nah terlalu selanjut namanya circle karena kita di efek kursus itu tugas yang benar-benar sendiri gitu loh pasti tugasnya itu kepompok jadi sama teman-teman khususnya absen yang atas kalian satu sama blokal yang satu biasanya emang bakal sampai lulus sih bakal bertiga terus nah terus itu tidak menunda dan belajar mencicil aku jujur aku dari zamanku kecil sampai aku SMA aku tipe orang yang aku paling dan gak bisa kalau disuruh pelajaran tapi selama masuk FKG aku benar-benar kaget karena di satu momen khususnya di semester 2 kemarin itu itu mulai kerasa shocknya nilai aku sempat turun ya karena aku SKS karena kan semester 2 kan itu yang mulai agak masuk ke ranah FKG nah nilai aku turun terus dari situ aku evaluasi oh ternyata misal kalau aku SKS karena matkulnya mataharinya itu sangat banyak dan matkulnya juga gak sedikit semester 3 jam ada 16 matkul jadi emang harus beneran dicicil nah terus kalau di FKG ini misalkan kalian presentasi gitu ya atau kalian mau nanya ke dokternya apa ya kalian mau berpendapat gitu lah itu gak bisa kalian sembarangan kayak di SMA oh bu menurut pendapat saya ini tuh kayak gini harus ada dasarnya dasarnya apa dasarnya itu dari jurnal atau textbook jurnal itu apa jurnal itu adalah tulisan yang diterbitkan oleh orang yang berkompeten di bidangnya yang punya kapabilitas emang di bidang itu dan itu udah di 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 ASC gitu lah sama orang yang memang pihak yang memang sudah terpercaya jadi jurnal ini dijadikan sebagai dasar kita untuk berpendapat atau textbook itu kalau di SMA itu kayak itu loh buku paket jadi buku itu cool banget itu textbook ini emang udah ditulis sama pendahulu-pendahulu dokter-dokter yang dulu dan emang dijadiin dasar bagi peneliti-peneliti sekarang untuk melakukan kegiatan belajar-belajar yang itu nah caranya dimana banyak bisa di google sekolar di bookmark mungkin kalian yang udah ancang-ancang FK-FKG gak asing sama itu seiring berjalan waktu kalau udah masuk ke dunia berkuliahan bakal tahu aku harus cari gimana sih jurnal sama textbook oh ya buat kalian yang udah ancang-ancang dari sekarang kalau liburan aku mau nyicil aku mau beli textbook ini aku mau beli buku ini menurutku gak perlu karena bukunya itu sangat mahal textbook itu mahal banget menurutku cukup kalian cari yang versi pdf-nya aja karena itu udah lebih dari cukup kalau aku pribadi aku kan sempat punya itu kan buku bukan textbook sih bukan textbook tapi buku kecil kayak buku satu itu aku pakaian kayak di awal-awal kayak gaya-gaya aku punya buku nih aku mau baca aku mau ambis mau lama-lama gak lebih kepakaian kayak dari internet sama dari kayak jurnal-jurnal dari pdf dari e-booknya jadi sarannya dari buku uang mending uangnya ditaruh untuk membeli alat tapi kalau kalian emang mau beli koleksi ya gak apa-apa sih terus yang terakhir aku bakal beras tentang tadi salah satu yang udah terus sebut lingkuan perpilihan di FAG UNAR ini di perpilihan bisa mengenal juga macam ada UKM atau UKM ada BEM penelitian kita fokusnya ke fakultas aja jangan ke unifnya terlalu besar kalau UKM atau UKM itu kayak X school kalau di SMA itu kita nyebutnya X school jadi berupa komunitas yang menampung bakatnya teman-teman semua terus ada BEM BEM itu kalau kalian masih gak tahu itu apa kayak masih kepikir gambaran BEM itu kayak OSIS kalau di SMA OSIS MDK terus kalau kepanitian yang kayak aku sebutin tadi itu yang jangka pendek aku sendiri tergabung di orkestra band-band dan segala sesuatu yang udah buat tamu banyak kok UKM-UKF di UNAR kalau kalian mau cari bisa langsung itu langsung search di IG-nya aja ada terus ini BEM di FKG sendiri itu ada banyak jadi BEM itu ada terdiri dari departemen-departemen nah terus setiap departemen itu nanti punya kebijakan masing-masing misalkan kayak departemen ini departemen jadi departemen AWU gitu ya ini KWU itu kewirausahaan nah nanti mereka itu punya kebijakan buat open PO alat-alat jadi kalian gak usah khawatir ntar kalau semester satu itu bisa kan dimobili alat dimana ntar dari BEMnya sendiri mereka jual alat-alat serukan gigi yang sudah ada listnya jadi kalau semester awal-awal salam itu beli di BEM aja karena masih baru karena masih nyugim masih belum tau apa terus contohnya lagi departemen nugri atau luar negeri ini mereka punya kewenangan salah satunya buat kayak ngadain itu bekerjasama sama pihak eksternal terus juga ngadain lomba itu kayak duta-duta duta FKG itu yang mewadahi itu departemen nah ini lomba-lomba yang dinalungi sama BEM yang keturunan aku juga ikut lombanya aku gak ikut karena aku gak sanggup membagi waktu aku cukup ikut ke panitian aja ini ke panitian aku ikuti terus circle circle itu perlu gak sih waktu sangat perlu karena yang pertama circle itu benar-benar bisa membangun kalian misalnya ya kalian lagi pals banget pasti pernah kan ada di fase nah itu kalau circle sendiri itu pasti mereka nyemangatin ayolah jangan kayak gini kamu tuh harus gini-gini jadi circle yang tepat itu bakal bisa membakalian ke arah yang benar jadi carilah circle yang bisa diajak ambis tapi juga gak lupa waktunya buat nyantai terus selain itu circle itu juga penting buat menunjang tugas-tugas kita di perpilihan misalkan kalau perpilihan ini siah zoom kan kalau belajar jadi waktu zoom ini waktu kelas itu ada yang bagian nge-record ngerekam kelasnya gitu ntar biar bisa diulangi lagi buat belajar nah itu kan pasti gak mungkin kan kita kayak kalau lihat record langsung paham pasti kita butuh catatan nah sekali record itu bisa lama bisa kayak sejam dua jam nah kalau nyantai sendiri bayangin aja satu kali record itu satu bug dikali berapa bug dikali berapa matul pasti berjam-jam oleh karena itu kita butuh circle buat bagi-bagi menit buat nyantai kalau menit ini sampai ini ntar kalau menit ini ntar jadi satu biar bisa buat belajar itu sih kalau dari aku ya pokoknya circle itu penting dan kita harus baik-baik sama circle kalian nah karena akhirnya juga udah selesai kayaknya cukup sekian dari aku kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja di project dan mungkin kalau kalian masih merasa kurang kalian silfri aja buat tanya-tanya ke aku kontak di instagram udah terpera di layar terima kasih yang tunggu terima kasih buat kak Urel yang udah menyampaikan materinya keren banget tadi aku ngeliat dari harga-harga barangnya aja langsung aduh habis nih uang apa-apa nih langsung kayak gitu tuh kak dan buat aku ingetin buat teman-teman format pertanyaannya itu nama kalian underscore materi lalu pertanyaan wah kayaknya udah banyak juga nih yang tanya di kolom chat tapi mungkin aku mau ingetin juga jadi teman-teman boleh pakai kolom chat atau juga menggunakan Victor Raisen boleh banget kalau mau on camp ataupun nanti on mic ya nanti waktu bisa kakak operator bantu buat pilih nih siapa dulu yang tapi nih kak sebelum apa namanya aku bacain question dari teman-teman aku mau tanya dulu nih tapi pertanyaannya aku mau tanya buat kak Wildan dulu ya jadi nih kak Wildan boleh gak sih aku tanya-tanya dulu kalau dari aku pribadi ya kak kan karena aku kan pengen dulu daftar FK gitu ya kan jadi aku mau tanya nih gimana nih kak buat kita mengatasi insecure karena mungkin mendengar tentang fakultas kedokteran itu pasti wah banget kan jadi gimana cara untuk meminimalisir keinsecuran kita dan mungkin kak Wildan juga bisa membagi pengalaman nih gimana sih kakak memantapkan diri untuk daftar di fakultas kedokteran wah pertanyaan buat kak juga ya iya bener kak soalnya awalnya itu tuh kayak aduh insecure banget nih aku daftar FK bisa gak ya gitu oke makasih ya untuk dari kak Cinta pertanyaannya jadi yang pertama tadi kalau gak saya pertanyaan tadi gimana mengurangi rasa insecure terus yang kedua tadi apa tadi kak yang kedua tadi yang kedua tuh gimana sih kak Wildan buat meyakinkan diri kalau fakultas kedokteran itu adalah tujuanku gitu oke kak jadi aku izin jawab ya kak ya insecure itu memang ada ya di setiap manusia jadi waktu mungkin aku juga boleh-boleh bagi-bagi pengalaman jadi kalau dari jalur masuk sendiri aku kebetulan masuk dari jalur mandiri jadi waktu itu ada kan prankingan prankingan waktu SNMPTN jadi waktu itu aku sebenarnya nilai ku udah nyampe untuk masuk prankingan tapi karena ada alasan-alasan yang lain ya namanya anak SMA lah kak jadi bisa gak gak masuk di prankingan dan itu bener-bener terpukul dari situ jadi akhirnya aku mulai belajar itu dari bulan Februari jadi aku pertama sih jadi waktu itu cerita-cerita aku ada dua sebenarnya yang pertama pengen jadi pilot terus yang kedua pengen jadi dokter nah waktu itu jadi memantapkannya itu dari sebenarnya itu dari psikotest waktu itu psikotest dan keluar hasil kalau misalnya yang paling aku pengen itu yang 100% itu ada di jurusan kedokteran waktu itu bener-bener insecure lihat teman-teman yang udah waktu itu ikut bimbel juga kan di suatu bimbel dan nilai-nilai TOTU teman-teman itu wah udah ada 700 750 ada yang sudah sampai 690 sedangkan nilai aku sendiri masih 500 gitu yang bener-bener baru belajar lah baru belajar dari baru belajar materi baru nge-review gitu dan dari situ aku aku mikirnya gini pokoknya aku harus keterima di kedokteran sampai-sampai di kamar ada tulisan malah saya bilang Barok adalah mahasiswa fakta sekedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021 jadi bener-bener aku tempel disitu jadi setiap aku malas belajar aku langsung liat di lemari wah pesaingnya FK kebetulan liat kan langsung kan wah pesaingnya ada 3000an memaksa FK yang keterima cuma 110 SBM kemarin oh yaudahlah jadi pas udah ngerasa aduh capek males yang paling jadi pikiran itu kok aku kayak gini aja udah capek gimana nanti di FK yang lebih bener-bener lebih dari ini lebih pusing malah dan aku langsung memikirnya kalau misalnya aku di awal aja udah gini gimana nanti mau ngejalaninnya di kedepan kan gak bisa kan kalau misalnya kita mengingatkan sesuatu yang besar tentunya kita harus mengeluarkan jadi akhirnya waktu itu aku menghilangin rasa insecure dengan aku belajar belajar lebih yang kira-kira orang lebih tahu dari aku aku pelajarin jadi misalnya aku tahu hal A dia gak tahu misalnya hal A tapi dia lebih tahu tentang hal B gitu dan aku mulai mempelajarin apa yang orang itu tahu misalnya orang itu tahu gimana misalnya pembarisan hukum Mendel ada kan biologi pembarisan hukum Mendel jadi aku bener-bener aku pelajarin gitu gimana sih gimana sih gimana sih gimana sih sampai akhirnya waktu itu udah bisa menguasain materi begitu kalau misalnya dari aku ya dari aku cara menghilangin insecure aku dengan cara belajar lebih apa yang orang lain lebih tahu dari aku gitu kak apakah udah jawab kak oke kak udah banget aku jadi kayak lebih tahu kenapa kemarin aku insecure gitu terus akhirnya pindah jalur gitu kan kak terima kasih banget buat kak Wildan tapi sebelumnya aku mau tanya juga buat kak Aurel dulu kan ya kak Aurel aku mau tanya dong gimana sih kak rasanya udah diterima di fakultas kedokteran gigi khususnya kan fakultas kedokteran gigi nggak langsung mempelajari kedokteran giginya kan pasti lah ada dasar-dasarnya dulu melajarin fakultas-fakultas kedokteran yang umum gitu kan kak terus karena itu tuh gimana caranya kak supaya ngatasi masalah-masalah tentang belajar gitu kak Aurel mungkin bisa bagi bagi pengalaman juga kak oke ini berhubung karena ada kak FK juga mohon maaf ya kalau menyinggung tapi memang jujur nih selama aku menjadi masa FKG FKG itu masih banyak sikmanya orang-orang dianggap sebagai bayang-bayang dari FKG jadi kayak masih banyak banget gitu loh yang masuk FKG itu karena dulunya kayak nggak ketima FKG atau gimana nah tapi juga nggak sedikit yang masuk FKG itu bener-bener emang pure dari niatnya emang pengen jadi dokter gigi nah tapi karena ada hal-hal tersebut ada sekelompok orang yang punya stigma itu kalau misalkan gini aku ditanyakan oh kau mau jurusan apa aku mau ke dokter gigi ini mah diunat kenapa nggak masuk dokter aja ini kayak apa sih gitu rasanya padahal aku mau pengen jadi dokter gigi gitu loh ya rasanya ya senang pasti senang tapi ketika udah kena hal kayak gitu itu jadi ya kenapa sih bisa lah tolong dihargai jadi kalian besok-besok kalau dapet omongan kayak gitu yang dokter gigi itu harus apalagi kan orang-orang ini kayaknya semakin ber-ber gitu nah terus secara untuk apa nih belajar gimana buat niatasi masalah belajar gitu kan karena kan fakultas gigi nggak langsung ke fakultas gigi belajarin tentang gigi gitu kan pasti ada tentang dasar-dasarnya gitu makasih misalnya belajar tentu aja kalau di ketepan-ketan gigi itu harus mau membaca sih kalau kataku wajib kalian harus dipaksa dari kalian buat baca karena kayak anatomi itu kan aku dulu struggle-nya di anatomi sih karena itu kan langsung kita ngeliat kadhafer langsung ditunjuk oh ini 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 itu nah kalau online kita beneran cuma lihat gambar doang guys gambar kadhafer tunjuk ini ini apa ini apa apa jadi kayak lebih butuh evaluasi buat mahal jadi mau gak mau kalian harus rajin membaca terus rajin kita harus bisa ngakuin sebenarnya bukan tipe penghafal aku lebih tipe memahami itu kenapa aku bilang aku buat anatomi khususnya waktu anak jadi ya kalian pikir yang 10 10 10 10 10 10 10 10 jadi 10 10 jawabannya itu bukan kita yang menyesuaikan eh bukan kuliah yang menyesuaikan kita tapi kita menyesuaikan kuliahan oke makasih banget jawabannya tapi ini kayaknya teman-teman sudah pada nyerang pertanyaan di kolom chat jadi mungkin aku langsung bacain satu-satu dulu, mungkin buat Kak Wildan dulu kali ya. Dari Abelita, Kak Wildan, hai Kak, selamat malam, saya izin bertanya, Kakak dulu masuk fakultas kedokteran pakai jalur apa? Jika jalur SBMPTN, boleh dispil nggak, Kak, pelajaran apa yang nilainya harus besar atau yang paling menonjol untuk masuk fakultas kedokteran? Dan pada waktu itu, gimana caranya belajar untuk menguasai materi-materinya, Kak, terima kasih. Sama-sama, tadi yang nanya tadi siapa, Kak, namanya Abelita, ya? Abelita, iya benar, Pak. Oke, halo Abelita, makasih ya udah nanya. Jadi, Kakak dulu masuknya itu di jalur USM. Jadi, Kakak kemarin itu SBMPTN itu nilainya benar-benar tipis, angka spil ya, waktu kemarin itu passing grade FK Unser itu 663, dan nilainya Kakak itu 658. Nah, kalau untuk bobot nilai, itu yang benar-benar diutamakan di FK Unseri itu yang pertama biologi, yang kedua kimia, yang ketiga itu pengetahuan kuantitatif, dan juga tentang apa sih, aku lupa, Kakak lupa nama ya, yang ada bahasa Inggris dan Bindo itu, BBM ya, atau PPU gitu, Kakak lupa. Pokoknya itu yang harus diperbesar. Dan juga waktu zaman kakak kemarin, itu poinnya itu, presentasinya itu, kalau yang TPS, yang skolastik itu 60%, dan untuk yang TPA itu 40%, gitu. Jadi, kalau misalnya walaupun nilai kita bagus, bisa dibilang 700-an, tapi nilai biologi ajalek, itu kemungkinan udah nggak bisa gitu. Jadi, yang paling diutamakan di FK itu biologi, gitu. Oke. Mungkin buat Abelita udah kejawab nih ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan juga nih buat Kak Urel. Dari Faiz. Kak, nilai rata-rata rapot kakak untuk masuk Fakultas Kedokteran Gigi Uner, jalur SNMPTM berapa? Jika tidak atau belum ada alumni, apakah akan berpengaruh terhadap penerimaan lewat jalur SNMPTM? Mungkin buat Kak Urel bisa dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Faiz. Dulu nilai, itu kalau nggak salah, 80, 99, kamu berapa, gitu. Aku lupa, tapi aku dapat paralel seangkatan. Dan itu di atasku, itu nggak ada yang ngambil FKG Unayap. Jadi, kayak aku yang pertama, gitu loh, kalau di ranking. Nah, mungkin itu juga yang, nggak mungkin sih, emang itu yang berpengaruh ke, apa namanya, ke lolosan SNMPTM. Jadi, kalau kalian pengen lolos SNMPTM, kalian juga harus seperti, maka saingan-saingan kalian yang ada di angkatan itu, berapa orang yang pengen ke sana, dan berapa orang yang nilainya di atas kalian. Nah, terus untuk alumni, ya. Kalau aku menyimpulkan dari berbagai cerita teman-temanku yang tidak sekolah, mulai dari SMA aku sendiri, dari SMA Limas Kabaya, dari SMA yang luar Jawa, itu alumni itu memang berpengaruh. Kalau alumni dari SMA Kalan itu punya track record yang bagus di sana, itu bakal bantu banget sih buat kalian masuk. Tapi kalian juga jangan berkecil hati kalau belum ada alumni yang masuk di sana, karena bisa jadi dari diri kalian sendiri itu memang mumpuni gitu buat alumni di sana. Tapi akan lebih baik lagi kalau memang ada alumni. Oke, makasih banget buat Kaurel. Aku harap tadi Pak Is sudah sejawab ya pertanyaannya. Mungkin balik lagi nih ke Kak Wildan. Ada yang tanya nih, Kak, dari Luisa. Apakah kalau mendapatkan nilai rendah ketika ujian itu nanti di DO atau ngulang, Kak? Kalau semisal ngulang, tapi tidak ada perubahan, jadinya gimana? Dan apakah ada keringanan pembayaran UKT untuk masuk lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN? Baik, makasih Kak Cinta. Makasih juga untuk Luisa ya. Halo Luisa, jadi untuk nilai. Jadi di FKA Unsri ini dia sistemnya itu nggak ada. Kayak misalnya A+, A-min, B+, B-min itu nggak ada. Jadi dia A, B, C, D, E. Nah, kriteria di FKA Unsri itu nilai itu minimal B. Jadi B itu nilainya mulai dari 75 sampai, maaf, dari rentang 70 sampai 85. Itu untuk nilai B. Jadi KKM-nya minimal 70. Kalau misalnya di blok itu nih misalnya. Jadi kalau misalnya nilai ujiannya kecil, itu kita belum bisa bilang kalau misalnya nilai blok kita kecil. Karena seperti yang kakak paparin tadi, nilai kuis, nilai tugas, apalagi nilai tutorial, itu benar-benar ngebantu nilai kita di blok itu. Tapi kalian bisa tetap memperbaikkan nilai kalian kalau misalnya nilai CBT kalian atau ujian akhir kalian jelek. Jadi misalnya gini, ujian terus dapat nilai misalnya C. C kan tentu kan nggak masuk kriteria ya. Jadi pada saat itu, itu masih diperbolehkan mengikuti remedial. Nah, tapi kalau misalnya kita udah menyentuh angka D atau di bawah 2,6 itu bakal dipanggil dulu ke kampus. Ada masalah apa dengan pembelajaran di FK. Terus, kenapa nilai yang bisa kecil? Ya saya tanya-tanya gitu dulu. Diberi kesempatan lagi untuk ngulang. Seandainya masih kecil lagi, itu baru diberikan surat untuk melakukan pengunduran diri. Atau di DU bahasa agak kasarnya gitu. Terus yang kedua ini, pertanyaan tadi apa kak Cinta? Untuk pertanyaan kedua, apakah ada keringanan pembayaran UKT ketika masuk lewat jalur SNPTN atau SBPTN? Baik, karena kakak lu senyadari jalur USM, jadi kakak kemarin itu sempat-sempat, karena kan ketua angkatan ya, jadi kakak akan memonitor seluruh kegiatan di kelas lah. Jadi ada yang mereka menerima kip kuliah, ada yang mereka menerima penerima peringanan UKT. Jadi pada saat kalian keterima di FK, jalur SNM atau jalur SBM, nanti kalian itu diberikan kayak rentang waktu untuk mengisi yang kayak misalnya kita foto rumah lah, terus kita mengisi pendapatan orang tua berapa, terus misalnya kita dapet nih, misalnya dapetnya itu yang 20 juta. Terus kita ngerasa keberatan, jadi nanti ada waktu lagi di mana unsri itu mengadakan keringanan pembayaran UKT, jadi nanti kita membuat surah pernyataan, terus memberikan alasan kenapa kita minta peringanan, atau karena gaji orang tua, atau karena ada kondisi ekonomi yang kurang stabil, begitu. Jadi nanti pokoknya disediakan waktu, satu hari atau seminggu, untuk kita mengajukan penurunan pembayaran UKT ke rektor, begitu. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih buat Kak Wildan pertanyaannya. Aku harap buat tadi Luisa udah menjawab ya pertanyaannya, dan untuk Kak Aurel nih ada pertanyaan dari Luisa juga. Kak Aurel, bagaimana contoh pertanyaan wawancara ketika masuk organisasi kampus? Mungkin boleh di-speel juga nih, Kak, aku juga agak mau daftar organisasi, jadi biar tahu-tahu gitu, Kak. Oke, jadi kalau kalian mau masuk organisasi kampus, itu kan biasanya ada pilihan si atau misisinya. Banyak misisnya, ada divisi acara, divisi bumas, terus perkap, jadi pokoknya. Nah, terus pertanyaannya itu biasanya menyesuaikan dengan divisi yang akan kalian masuki. Kayak misalkan ya, aku kan, aku anaknya humas banget nih, jadi aku nggak bisa kalau saya humas. Nah, pertanyaannya itu seputar gimana kinerja aku kalau berhubungan dengan orang lain. Misalkan pengalamanku selama di bidang humas itu apa aja, aku pernah nggak sebelumnya ikut kepanitiaan. Terus, misalkan ntar dikasih kayak kasus gitu, kalau misalkan ini ada orang yang susah dihubungi, kamu gimana penyelesaannya? Terus juga kesibukan, kesibukan itu berpengaruh. Biasanya kalian semakin sibuk banget, itu bakal jadi pertimbangan buat kakak-kakak panitianya itu buat mikir gitu, Oh, anak ini sibuk banget, bentar kira-kira bisa nggak ya berkomitmen di organisasi ini gitu. Terus ditanyain komitmen kalian berapa di organisasi kepanitiaan itu, terus juga tanya apa lagi. Terus yang paling penting itu alasan kalian kenapa pengen ikut event kepanitiaan itu, itu yang biasanya selalu ada di sekitar kakak-kiraan. Biasanya jawabannya yang, ya jawaban agak-agak filosofis gitu nggak apa-apa lah. Yang penting kalian waktu cara jawabannya itu meyakinkan, dan bisa itu sih. Kalian bisa megang omongan kalian sih kayak nggak perintahan aja di awal, bisa pertahankan pendapat kalian. Oke, makasih buat Kak Urel. Hal, aku harap buat Luisa tadi kejawab ya pertanyaannya. Terus aku mau balik lagi nih buat Kak Wil. Dan pertanyaannya ada kak, boleh dong skill peralatan apa aja selama di fakultas kedokteran, dan anak unsri cantik-cantik nggak sih kak? Nih pertanyaan dari Ayub Endra Tama. Wah, ini pertanyaannya agak unik ya pertanyaannya. Oke, jadi kalau untuk peralatan sendiri, mungkin kalau untuk dari kedokteran itu, mungkin nggak sebanyak dari FKG ya Kak Aurel ya. Nah, tapi kalau ke FK ini, ke FK unsri yang di pro di pendidikan dokter, itu dia sebenarnya bukan lebih ke alat, tapi lebih ke buku. Jadi kalau Kak Boleh ngespill dikit-dikit, jadi kalau untuk buku anatomi, yang Sobota itu harganya sekitar 1,8, stetoskop juga 1,8. Ya tergantung kalian perlunya, perlu buku apa gitu. Karena sebenarnya dia udah kuliah kan, kalau misalnya udah dikuliah ini, kalian nggak disuruh sama dosen ya kalau misalnya kayak di SMA kan, anak-anak buka buku halaman ini, tapi kalian sendiri yang kalian ngerasain, kalian perlu buka buku nggak sih? Perlu nggak sih jadi tahu, kayak misalnya nih ada tulang, otot ini. Kalian pengen nggak sih lebih tahu tentang otot itu? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu, ya kalian beli buku itu, kalian baca. Jadi sebenarnya buku itu sebagai penunjang. Bukan sebuah kewajiban untuk kita membeli buku, tapi nanti ada saatnya kita bener-bener memerlukan buku itu untuk pembelajaran kita, menunjang pembelajaran. Terus juga ada peralatan namanya untuk yang plebotomi atau untuk pengambilan darah. Ya mungkin sekitar-sekitar segitulah. Terus kalau untuk anak FK Unsri cantik-cantik nggak? Dari anak FK sendiri ya? Kalau anak FK Unsri sih, ya lumayan sih. Ya lumayan, tapi apa nggak dapet yang dari FK Unsri ya masalahnya? Aduh, ngeliat dari jawaban Kak Wildan tuh, lumayan berarti kelirakan Kak Wildan ini tinggi nih, kayaknya nih. Oke, terima kasih buat Kak Wildan. Aku harap ayo kita diterjawab ya. Terus ada nih pertanyaan buat Kak Urel dari Fadila. Kak, lolos fakultas UNEL jalur apa ya? Kalau jalur SBM PTN, skor kakak berapa ya? Dan apakah untuk belajar SBM PTN kakak bimbel atau belajar sendiri? Boleh lah Kak bagi tips belajarnya, apalagi makel biologi yang banyak banget Kak? Kalau dulu masuk FK Guna tuh jalur SBM PTN, jadi mohon maaf, lo nggak tahu nggak bisa kasih info lebih tentang SBM PTN. Tapi status, skor SBM PTN ada kok minimalnya di internet-internet itu? Kalau nggak salah, kumir itu 800 berapa gitu kalau nggak salah. Nah, itu kalau emang kalian bener-bener pengen dan amis banget buat masuk FK Guna, misalku ya masuk bimbel aja, karena emang tinggi gitu sekarang dibutuhi. Tapi kalau emang kalian udah yakin, oh, aku udah merasa cukup nih, udah siap, yaudah beli. Itu aja kayak buku pelatih yang suka. Udah cukup kok. Terus, apa lagi tadi yang terakhir Kak Cinta? Karena pelajaran biologi kan banyak banget, nggak boleh bagi tips gitu. Aku dulu dari semua IPA paling suka biologi sih, dan emang nilai aku paling bagus di sana. Jadi itu juga yang menunjang aku buat diterima SBM PTN di SBM PTN. Karena nilai yang lain, ya aja salah-salah. Nah, terus tipsnya, karena aku merasakan sangat beda gitu dari SMA ke kuliah, kalau di SMA kan biologinya cuma sekedar, oh, ini namanya metakarpal, ini karpal, ini radios, ini ilona, gitu-gitu. Kayak disuruh hafalan gitu doang, kan sambil ditunjukin ini tulang pengumpil bahasa apa, nama latihnya apa. Nah, kalau di kuliah, ini tuh beda banget. Ini metakarpal, bergelangan tangan, terus tampak tangannya tuh di dalamnya ada lagi, ada ini, ada itu, bener-bener sangat menjurus dan mendalami. Jadi ya, tipsnya ada tadi. Harus memaksakan diri buat baca dan memahami dan menghapal. Karena kalau anatomi itu nggak ada jalan lain selain menghafal, membaca. Mungkin kalau kalian sekarang nggak buat, kita perliburannya nggak kemana-mana, boleh dicicil mulai sekarang, hafalin-hapalin itu. Nggak apa-apa, silahkan. Karena emang baik banget sih, dari kepala sampai kaki, mungkin Kak Belen juga merasakan kusiknya gimana, anatomi. Kali meminta lagi, Kak Belen, kedokteran umum kan sih, lebih ku yang lagi, jadi harus memaksakan diri, kalau saranku. Makasih banget buat Kak Urel. Aku bacain pertanyaan dari Cica, tapi buat Kak Urel sama Kak Wildan ya, jadi mungkin bisa dijawab bergantian. Kak Urel dan Kak Wildan, Kak apa aja sih suka dukanya jadi anak fakultas kedokteran? Apa yang bikin Kakak semangat lagi, kalau pas lagi pusing-pusingnya sama kuliah, dan gimana cara mengatasinya, Kak? Mungkin boleh dari Kak Aula dulu ya, ladies first. Aduh, ladies first. Ya, pusing kuliah itu wajar, SMA aja sering sepanang, seumpah gitu. SMA itu masih happy-happy kan, masih back at school, masih hore-hore gitu. Kalau di kuliah ini, lebih wajar lagi, kalau ngerasa sumpah, capek, berat sama apa yang terjadi di kuliahan. Pasti healing. Healing siap orang kan beda-beda. Ada yang keling-nya dong, giem, nggak ngapa-ngapain tiduran itu. Ada yang mungkin suka K-pop atau berangkor, nonton aktif seharian itu udah termasuk healing. Ada juga yang harus keluar, nonton, nonton itu healing. Jadi kalian harus tahu, kalian tuh tipe healing yang mana, biar beneran nemuin cara healing yang tepat gitu loh. Karena kan kata orang-orang, abis healing, stressnya nggak hilang, beatnya hilang. Jadi kan berceumah. Karena healingnya nggak tepat. Nah selain itu, ketika proses healing itu, kalian harus bener-bener melepaskan beban. Jangan kepikiran yang lain-lain. Jadi fokus dulu ke healingnya. Tapi abis healing, kalian harus tetap tahu kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Jangan keterusan healingnya. Biasanya tuh healing sehari, keterusan sampai seminggu. Lupa tugasnya. Jangan di... Jadi tetap harus bisa merasa bersyukur dan puas setelah healing. Tetap harus dikerjain tugas-tugas yang selain itu. Terus juga apa ya. Mungkin ini lebih tambahan tips buat menjalankan di dunia perkelihan aja sih. Kalau kalian tipe orang yang mungkin lagi berdatasi atau tipe orang yang agak susah gitu ya buat ngerjain tugas kayak harus sistem kebut semalam atau gimana, itu kan bisa terapin sistem punishment and reward. Jadi kalian boleh mendapatkan hadiah buat kita sendiri. Misalkan, oh aku bakalan nyelesain film ini nih besok. tapi syaratnya aku harus belajar dulu matul ini. Aku harus ngerjain tugas ini dulu. Karena itu di beberapa temanku itu terbukti efektif. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin nih buat Kak Wildean gantian nih. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin Kakak mau nambahin dikit-dikit aja dari Kak Aurel tadi. Sebenernya sih suka dan duka. Suka dan duka tadi Kak Cinta ya? Iya bener Kak, suka dan duka. Kalau suka dan duka di AFK sih, sukanya ya karena emang Kakak memang berminat masuk di kedokterannya. Suka itu. Kalau dukanya sih bener kata Kak Aurel tadi. Jadi disini ada misalnya nih contoh kecil aja nih. Kak Kak kasih tau dikit nih. Misalnya nih tangan nih. Dia ada namanya karpal, ada metakarpal, ada palang, skarpal-palang. Tadi dia jari-jari. Terus disini lapak tangan itu dia ada tulang-tulang lagi. Ada delapan tulang. Kakak sebutin ya. Jadi dia ada namanya Sekapoideum, Lunatum, Triquetrum, Siform, Trapezium, Trapezoideum, Capitatum, Hamatum. Segitulah. Jadi yang kalian harus pelajarin itu Bener-bener sebanyak itu. Bener sebenernya itu pusing di AFK. Tapi kalau cara menghadapi itu Kakak sadar. Kakak udah ambil hikmahnya. Kenapa Kakak gak masuk dari SNM? Kenapa gak masuk dari SBM? Kenapa masuknya malu mandiri gitu. Jadi yang pertamanya Kakak selalu ingetin itu Sebenernya sih orang tua yang udah ngeluarin duit 230 juta Yang bisa beli dapet satu mobil dapet brio itu kalau gak salah. Nah, untuk ngeluarin gitu doang Untuk ngeluarin pendidikan untuk anaknya Masa kita mau sia-siakan gitu kan. Terus yang kedua Waktu Kakak masuk SBM Unseri itu Itu peminatnya sekitar 2.900an Dan yang kalau kuota mandiri itu cuma 76. Dan ya itu kan bener-bener persaingan yang sangat ketat kan. Nah, jadi Kakak disitu Kakak selalu mikir Aku aja masuknya susah Masa mau kusiasiakan disini? Masa aku gak belajar? Masa aku mau males-malesan? Kan seangkat-angkat ada 247 nih Setiap kakak males belajar Kakak selalu inget Kalau misalnya aku kecil Ada dua kemungkinan Remedial atau DO gitu. Terus juga kakak selalu mikir Di saat kita tidur Gini Di saat kita istirahat Di saat kita tidur Ada banyak orang yang ngelangkahin kita Yang selangkah lebih maju daripada kita Kalian pasti gak mau kan Kayak dilangkahin orang gitu Jadi kalau misalnya kakak Pada saat kakak ngerasa demot Atau kakak ngerasa Aduh, capek bener belajar Itu-itu doang yang dihapalin Dan itu harus hafal sampai mati Ya kak Aurelia Kalau ilmu kedokteran kan harus sampai mati kan Diinget kan Harus selalu nge-update Kadang-kadang itu Disitu struggle-nya pemikiran FK Itu disitu Belajarnya itu-itu terus Tapi kalau kakak sendiri Pada saat kakak ngerasa gitu Kakak selalu ngebangkitin semangat kakak lagi Selalu inget kayak misalnya Orang tuaku udah bayar segini Untuk aku masuk FK Masa aku sia-siakan Sama aja kan ngecewain Tidak kenyakan ya Jadi kakak selalu inget disitu Makanya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah bisa kayak Belajar terus gitu Walaupun sebenarnya blok lima ini agak kendor Gitu kak Makasih Makasih buat kak Buat kak Aurelia sama kak Wildan Mungkin pertanyaan terakhir nih ya kak Buat kak Aurelia sama kak Wildan lagi Mungkin dari Unsri sendiri Atau dari Uner sendiri Apakah di FK Berlaku KIP Terus apakah di FK Selalu bahasa Inggris kak Mungkin boleh kak Wildan dulu kak Gantian Mungkin boleh kak Aurelia dulu Aduh Kak Wildan Persen wanita terlebih dahulu Oke terima kasih Kak Wildan Atas kesempatannya Terima kasih juga Buat teman-teman yang nanya Kalau di Uner Khususnya FKG ya Kalau di Uner yang lain Bisa KIP Tapi kalau FKG Aku kurang tahu KIP itu berapa atau enggak Tapi Yang aku tahu itu Kita bisa mengajukan Apa namanya Kedana bantuan Jadi kayak ntar KT kita itu Dapat potongan gitu Kita enggak harus beres total full Nah tapi itu Ada prosesnya Tata-tata yang dilewatin Nanti itu Kita enggak bakal Dibiarin sendirian Kayak dilepas Mengurus berkas-berkas Yang dibutuhin Tapi kita bakal Dimasukin di grup WA Terus bakal ada Kakak tingkat Yang membantu kita Jadi benar-benar dibimbing Sampai kita berhasil Buat dapetin Dana bantuan Jadi tenang aja Kalau kalian Merasa Tapi pengajuan Pengajuan bantuan UKT ini Baru Bisa Buat semester 2 Kalau enggak salah Dan maksimalnya itu Bisanya sampai semester 3 Jadi kayak cuma Setahun doang gitu Bukan setahun Dapat bantuannya Tapi setahun Untuk mengajukan Biaya bantuannya Jadi kalau misalkan Kalian di semester 2 Sudah pernah ngajuin Bakal seterusnya UKT-nya ya segitu Yang setelah potongan tadi Tapi masa pengajuannya itu Cuma setahun doang Antara semester 2 Sampai semester 3 Terus buat Bahasa Inggris Kalau di FKG itu Enggak harus Sebenarnya Tapi Ada beberapa dokter Itu Yang pengajarannya Kadang-kadang Suka Pake bahasa Inggris Tiba-tiba PPT-nya itu Muncul Bahasa Inggris Semua full Penyampaiannya Pake bahasa Inggris Padahal itu Pas reguler Jadi teman-temanku Yang enggak bisa Bahasa Inggris Itu protes Jangan kaget ya Emang Banyak kok Anak FKG Teman-teman Itu banyak Yang enggak bisa Bahasa Inggris Jadi mereka ketika ada Mulai dosennya Ngomong pake bahasa Inggris Mereka Terus juga Ntar Syarat Kelulusan itu Minimal Toffernya 450 Bukan toffersifal Pake ILPT 450 Jadi Mau enggak mau Kalian ya Harus Mencapai target Sebenarnya Enggak wajib Untuk Pembelajar sehari-hari Enggak wajib Bisa bahasa Inggris Tapi Kadang ada Tugas Menerjemahkan Jurnal Terus ada juga Ntar Tugas presentasi Itu full Diminta Jadi Simpulkan sendiri Ketira Penting enggak Bahasa Inggris Di Dunia perkuliahan Oke Makasih Tapi Ini aku Mohon maaf banget Buat Kak Wildan Mungkin Kak Wildan Bisa jawab Lebih singkatnya Kak Soalnya Udah di reminder Buat balik ke Main room Oh Tadi pertanyaan-tanya Tentang KIP kuliah kan ya Iya Untuk KIP kuliah Oke Makasih Kak Cinta Jadi Kalau Kalau di FK Kalau di FK Unseri sendiri Kalau dari Kelas Kakak Dari Kelas Alpha Itu Kemarin Kepantau Eh kok Kepantau sih Bahasanya Apa Itu Dikasat Ada satu Yang dapat KIP kuliah Jadi Kalau di FK Unseri sendiri Itu menerima KIP kuliah Jadi Kalian Nanti Dapat UKT Dulu Biasanya Itu Ciri-ciri Orang Bakal Dapat KIP kuliah Itu Dia Nanti Pertama Dapat UKT Rendah Dulu UKT Golongan Pertama Atau Golongan Kedua Nanti Setelah Itu Dia Baru Bisa Mengajukan KIP kuliah Baru Nanti Bisa Dapat KIP kuliah Gitu Oke Mungkin Kakak Kembali Lagi Kak Cinta Oke Makasih Bukul Kak Wilden Sama Kak Aurel Yang udah Menyempatkan Malam Ini Buat Ikut acara Webinar Kita Bukan untuk Healing Untuk Meredakan Masalah-masalah Ataupun Penat-penat Karena lagi Sibuk-sibuknya Belajar Mungkin Aku mau Minta maaf Bukul Teman-teman Kalau ada Pertanyaan Kalian Yang belum Kejawab Karena Terbatas Waktu Terus Aku juga Mau ingetin Nanti Kalian Harus Balik Lagi Ke Mind Room Tapi Sebelum Kalian Balik Aku Mau Nyampein Sedikit Kesimpulan Buat Kalian Yang Bingung Akan Jurusan Yang Mau Kalian Ambil Yang Harus Kalian Jalani Adalah Coba Dulu Karena Kalau Kita Belum Coba Maka Kita Nggak Tahu Hasilnya Itu Gimana Dan Jangan Takut-takut Kalau Buat Kalian Yang Mau Ambil Fakultas Kedokteran Mungkin Karena Biayanya Ataupun Karena Materinya Yang Terlalu Banyak Jangan Khawatir Karena Pasti Ada Jalan Buat Nyelesaikan Itu Dan Selama Kalian Mau Coba Itu Pasti Ada Jalan Terutamanya Harus Coba Bersama Siap Hasil Yang Terjadi Pasti Akan Ada Ikhah Yang Bisa Diambil Mungkin Setelah Ada Kesimpulan Ini Acara Di Breakout Room Satu Sudah Selesai Teman Buat Kalian Bisa Langsung Balik Lagi Ke Mind Room Dan Mengikuti Acara Selanjutnya Untuk Kak Wildan Dan Kak Aurel Makasih Banget Udah Berbagi Ilmunya Kita Buat Malam Minggu Ini Makasih Kak Wildan Kak Aurel Dan Terima Kasih Teman Teman Kalian Boleh Balik Langsung Ke Mind Room Selamat Malam Semuanya Malam Semuanya Makasih Kak Cinta Makasih Teman Semangat Semuanya Terima Kasih Kak Wildan Kak Aurel Dipersilahkan Untuk Balik Lagi Ke Main Room Teman Teman Karena Selama Tadi Presentasi Presentasi Di Pembicara Pembicara Kita Yang Kece Kece Banget Nih Betulnya Guys Kalian Boleh Banget Nih Langsung Chat Kalian Mau Masuk Jurusan Apa Atau Kampus Mana Gitu Bagus Banget Informasinya Oh My God Halo Rizki Kamu Mau Masuk Jurusan Atau Kampus Mana Kalau Boleh Tahun Nih Terima kasih Kak Iya Makasih Banget Untuk Semua Pembicara Hari ini Keren Keren Banget Aku Walaupun Aku Gak ada Di Breakout Room Aku Yakin Dari Testimoni Testimoni Ini Dari Testimoni Kak Rizki Kak Adriana Udah Baik Banget Pasti Keren Banget Sayang Banget Aku Sedih Gak Bisa Ikutan Aku Mau Masuk Fakultas Kedekuturan Universitas Indonesia Oh My God Adriana Aku Doain Semoga Masuk FKU In Tahun 2022 Kamu Maunya Jurusan Arsitek Semoga Bisa Aku Yakin Kamu Pasti Bisa Nadiva Arsitek Mana DTW Mau Kampus Mana Aku Niatnya Mau Multimedia Kalau Nggak STI Oh My God Itu Keren Banget Sih Rizki Aku Doain Kamu Juga Bisa Masuk Di Jurusan Multimedia Mau Masuk ITB Mau Masuk Inggris Oh My God Kalian Keren Keren Banget Guys RFKUI Juga Disini Arsitek UGM Oh Oh My God Guys Kalian Keren Keren Banget Disini Gimana UGM Temenan Tuh Guys Kalian Betanya Bisa Langsung Open Camp Barang Kalian Nanti Tau Satu Fakultas Satu Kampus Gitu Kan FK FKUNER Oh Oh God Oh My God Itu Keren Banget Si Audit Tia Memasuk Universitas Indonesia Aku Banyak Banyak Sini Banyak Banyak Ada Berbagai FKUI Tahun 2026 Oh 2026 Gila Kamu Udah Prepernya Udah Cepet Banget Loh Ini Keren Banget Adriana Bingung TKM UGM Apa Nah Gimana Kamu Bobby Rahmada Udah Ada Insight Baru Belum Kan Udah Dikasih Tahun Udah Ada Insight Baru Mau Kemana UGM Atau Gimana TTS Aku Masuk UII Fakultas Sastra Jerman Oh My God Sastra Jerman Keren Banget Dewi Wah Jerman Itu Apa Gute Tentak Bukan Si Kalau Kalau Malum Apa Ya Guys Aku Lupa Bener Nggak Sih Dewi WTW Kalau Salah Kasih Tahu Aja Oh Guten Morgen 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 Tuh Makan Morning Ya Guys Guten Nats Oke Oke Maaf Guys Kalau Guten Tuck Tau Apa Ya Guys Guten Nats Oke WTW Kalau Salah Ngomong Ya Maafkan Ya Guys Guten Nats Dewi Selamat Siang Oke Aku Sambil Belajar Jerman Jerman Wah Keren Masih Aku doain Semoga Dewi Bisa Masuk Sasra Jerman UI Pasti Bisa Aku Yakin Pengen FKUGM Kek Kenangan Kedokteran Unpat Bingung FKUI Atau FK Unpat Kak Mau Tanya Sertifikatnya Harus Isi Guform Yang Mana Agar Bisa Disalurkan Oke Untuk Risky Dan Teman Teman Kalian Kalau Misalkan Ada Bingung Mau Masuk Mananya Nanti Link Absensinya Akan Diserahkan Di Kolom chat Nanti di akhir acara Jadi Jangan cepat-cepat Live ya Ke teman-teman Di sini Nanti Akan Ditirimin Kalau Loncat Nanti Kalian Langsung Isi Oke Nah Ini Tadi Aku Baca Di Lu Si Bingung FKUI Atau FK Unpat Kalau SBM Oke Maaf Guys Aku Commute Tadi Kak Kan Besok Ada Acara Lagi Berarti Besok Isi Google Form Lagi Jadi Sertifikatnya Dua Kak Ya Besok Nanti Akan Ada Link Absensi Lagi Di Hari Keduanya Dan Untuk Sertifikatnya Itu Nanti Akan Ada Dua Juga Oke Dan Untuk Kak Ahmad Ini Google Form Kirim BA Group Aja Di sini Suka Ngebug Jangan Khawatir Ahmad Dhani Ini Namanya Kayak Kayak Nama Artis Nanti Tenang Aja Untuk Apa Link Absensinya Itu Akan Dikirim Juga Setelah Acara Ke WA Gitu Tapi Sebisa Mungkin Kalian Juga Stay Di Sini Jangan Link Duluan Ya Teman Teman Oke Nah Aku Lihat Udah Pada Balik Semua Disini Udah Rame Lagi Tadi Aku Sendirian Disini Soalnya Kesepian Aku Disini Oke Aku Buat Teman Teman Semua Disini Aku Mau Apresiasi Sedikit Buat Teman Teman Yang Udah Hadir Karena Kalian Disini Udah Maju Satu Langkah Daripada Yang Lainnya Karena Kalian Udah Mau Cari Tau Lebih Lanjut Lagi Untuk Jurusan Jurusan Kampus Kampus Simpian Kalian Bahkan Bahkan Tadi Yang Ada Yang Di 2026 Harusnya Lulus Tapi Dia Udah Siap Siap Dari Sekarang Jadi Kalian Tuh Udah Keren Banget Teman Aku Doain Sekarang Bisa Masuk Ke Kampus Simpian Kalian Dan Gak Hanya Itu Aku Juga Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Untuk Para Pembicara Kami Yaitu Kak Wildan Kak Aurel Kak Priyanka Dan Juga Kak Aska Terima Kasih Banyak Untuk Kakak Semua Disini Yang Udah Menyempatkan Waktunya Mengisi Acara Kita Hari Ini Dan Udah Mau Berbaik Hati Berbagi Ilmunya Untuk Teman Teman Yang Ada Disini Makasih Juga Untuk Para Moderator Kita Kak Cinta Dan Juga Kak Aurel Yang Telah Memandu Jalannya Acara Hari Di Bekat Room Dan Untuk Sedikit Bentuk Apresiasi Kami Kepada Para Pembicara Kami Ingin Menyerahkan Sertifikat Dan Akan Diberikan Oleh General Manager Kita Yaitu Kak Aji Waktunya Tempat Dipersilakan Untuk Kak Aji Silahkan Kak Halo 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 Semuanya Gimana nih Impression Kalian Sebelumnya Untuk Webinar Ini Aku harap Webinar Ini Bisa Menjadi Webinar Yang Menghilangkan Kebindungan Kalian Kalau Sebelumnya Ada Dan Sekarang Bisa Menjadi Lebih Clear Kalian Lebih Tentang Oh Aku Mau Ini Di Masa Depan Dan Aku Juga Ngucapin Terima Kasih Kepada Semuanya Kepada Candidators Yang Mengikuti Webinar Kali Ini Kepada Pembicara Kak Wildan Kak Aska Kak Priyanka Dan Kak Urel Kepada Panitia Aku Ucapkan Terima Kasih Terutama Marissa Dan Sekar Selaku Penanggung jawab Webinar Kali Ini Dan Kepada Sponsor Dan Medpar Kita Sebagai Bentuk Apresiasi Kami Dari Kandidat Kolej Kepada Para Pembicara Kami Ingin Mempersembahkan Sebuah Sertifikat Mungkin Kita Bisa Sekalian Vote Dulu Kepada Operator Para Pembicara Bisa Dispotline Satu Persatu Bersama Sertifikatnya Oke Sebelumnya Oke Mantap Halo Kak Wildan Sebelumnya Aku ingin Ngincapin Terima kasih Dulu Kepada Kak Wildan Terima kasih Banget Udah Menjadi Pembicara Hari ini Semoga Teman-teman Yang Mendengarkan Materi Kabilan Bisa Lebih Permanfaat Ya Makasih Juga Untuk Panitia Dari KD College Yang Udah Berkesempatan Untuk Adain acara Mengundang Aku Sebagai Pembicara Faktus Kedokteran Semoga Tadi Teman-teman Yang Udah Dengerin Dari Pemahapan Aku Tadi Bisa Mendapatkan Hikmahnya Dan Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Masuk PTN Yang Diinginkan Amin Semoga Semoga Oke Kalau Begitu Kakak Udah Siap Untuk Foto Oke Kalau Begitu Kepada Kakak Operator Aku Persilahkan Untuk Ambil Fotonya Tolong Jangan Lupa Dihitung Ya Oke Selain Kenangan Dan Untuk Pahargaan Dari Kami Aku Foto Dulu Barang Kak Aji Dan Kertifikatnya Satu Dua Tiga Oke Boleh Ganti Gaya Oke Dua 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 Oke Boleh lanjut Pembicaraan Terima kasih Kak Wildan Boleh lanjut Berikutnya Di Spotlight Kepada Kak Operator Oke 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 Halo Kak Orel Terima Halo Kaji Halo Sebelumnya Aku ingin ucapin Terima kasih Kaya Kepada Kak Orel Karena udah datang Hari ini Membuat hari ini Menjadi hari yang luar biasa Dan Apa ya Knowledgeful Insightful Gitu Terima kasih Banyak Aku dan Seluruh Bila di Kandilet College Dan peserta juga Terima kasih Banyak Buat Kandidat Sudah Memberi Kesempatan Buat aku Sharing Ke adik-adik Semua Dan Aduh Apa nih Dan Semoga Teman-teman Sama sini Bisa Masuk ke Kampus Dan Prodi Sesuai Yang diharapkan Amin Sukses Semuanya Sukses Aduh Ayo gak semangat Gak sudah disemangatin Sama Kak Orel Oke deh Kak Kalau gitu Bisa kita Ambil foto sekarang Kak Udah siap Kak Oke Mantap Kalau gitu Kepada Kak Operator Aku persilahkan Oke aku mulai ya Kak 1 2 3 Oke boleh ganti 3 ya Ini lagi 1 2 Oke boleh lanjut Terima kasih Kak Orel Baiklah boleh selanjutnya Kak Operator Di Spotlight Halo Kak Priyanka Halo Kak Haji Oke Pengen mencapin Terima kasih juga Kepada Kak Priyanka Udah mengisi materi Pada hari ini Semoga teman-teman tadi Yang mendengarkan ya Di breakout room 2 Bisa Ya lebih clear lagi Tentang masa depannya Terima kasih juga Buat teman-teman dari Apa Kalian ingatnya Cece Iya Teman-teman dari Cece Udah Kasih kesempatan aku Buat sharing Sama teman-teman Semua disini Semoga Semua teman-teman Yang ada disini Bisa dapetin Apapun jurusan Dan kampus Yang diinginkan Semoga ya Kak Baiklah Kalau begitu Kak Udah siap Buat dipoto Oke deh Kepada Kak Operator Boleh Silahkan Aku hitung mundur ya Satu Dua Tiga Oke boleh ganti Gak Satu Dua Tiga Oke boleh Bicara selanjutnya Terima kasih Kak Priyanka Oke Boleh di spotlight Yang selanjutnya Oke Yang terakhir Terima kasih Halo Kak Aska Halo Oke Aku ingin ucapin terima kasih banyak ya Kak Aska ya Udah ngisi materi Untuk hari ini Semoga nanti teman-teman semua Yang dengerin Bisa Ya Lebih paham lah ya Dengan apa yang mereka harus hadapi ke depannya Dan semoga bisa Kak Aska ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka semua Thank you Juga Dan semoga teman-teman semua bisa dapat Jurusan Dan Dan kalau mau tanya-tanya lagi Feel free to reach out Kita Oke Oke deh mantap Nanti teman-teman yang mau reach out Tinggal reach out ke Aska aja Oke deh Kalau gitu Ke Aska udah siap Kak? Untuk foto? Oke deh Kepada Kak Operator Bisa langsung Dipersilahkan Oke aku hitung ya Kak Satu Dua Tiga Oke ganti gaya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Oke deh Terima kasih Terima kasih untuk semuanya Sekali lagi aku ucapin terima kasih Kepada Kakak semua Semoga nanti Kepada Kakak semua Diberikan kelancaran dalam urusannya Kepada peserta juga Kepada kandidatus bisa dilancarkan Untuk pendaftaran kuliahnya Dan semoga Sekali lagi aku berharap Acara ini bisa memberikan manfaat yang besar Untuk kalian semua Tentang memperpanjang lagi Mungkin dari aku udah selesai Aku serahin lagi kepada MC Silahkan Oke makasih Kak Aji Makasih juga untuk Kakak pembicara Untuk Kak Birdan Kak Aurel Kak Priyanka sama Kak Aska Makasih banyak Kakak Kita sekarang semua ini udah ada di Hampir ada di penghujung acara Nih teman-teman Jadi sebelum kita nutup acara ini Boleh banget teman-teman Untuk on cam dulu nih Aku tunggu semuanya untuk on cam Karena kita mau abadikan foto kita nih Kita abadikan wajan kalian Udah baik Oke Langsung aja kita Pokoknya On cam nih aku tunggu lagi ya Barangkali ada yang masih Benerin rambut atau gimana gitu kan Aku tunggu nih ya Pokoknya Gas aja lah open cam aja Kita Barangkali aja kan ketemu jodoh kalian Disini loh guys Gak ada yang tau kan Gak ada yang tau Bisa jadi kalian Masuk kampus impian Kalian bareng sama Jodoh kalian gitu kan Kan Sekali Apa Kepatah apa sih guys Itu Dua kali mendayung Bisa jadi Jodoh aku Kak Aurel Fiona Waduh Aduh Kak Kak Aurel gimana Kak Bismillah aku nyusul Kak Aurel Oke Udah banyak banget nih Fansnya disini Oke Ketawa doang lagi Kak Aurel nya Udah disemangatin sama Kak Aurel ya Jadi pastikan Dia yang Udah ngomong kayak gitu Harus Masuk nih ya Satu almet sama Kak Aurel Jangan sampe Kalian udah ngomong kayak gitu Gak Gak sampe Gak kesampean gitu kan Satu almet sama Kak Aurel 560 auto lampau Aduh Kocok banget deh ini Kalian udah terus semua disini Oke aku liat Ini masih ada yang mau open on cam lagi guys Aku tunggu lagi nih Barangkali teman-teman disini Masih mau open cam lagi Oke 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 Untuk foto sesi kita Dipandu sama Aisyah ya Jadi boleh langsung aja guys Untuk foto sesi kali ini Oke teman-teman semua Aku mulai sesi fotonya ya Aku mulai dari slide pertama Siap-siap semuanya Satu Dua Tiga Oke Lanjut ke slide kedua Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Slide ketiga Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Slide keempat Satu Dua Tiga Oke Yang terakhir Slide kelima Satu Dua Tiga Oke teman-teman Sesi fotonya udah Acara selanjutnya aku serahin ke MC Terima kasih Oke Terima kasih Aisyah Nah Teman-teman kalian jangan langsung Langsung pada di off camin ya Oke Kalian jangan buru-buru live dulu ya Ini nanti karena bakal ada dikirim link absensinya Tapi sebelum itu aku mau invite sekali lagi nih buat teman-teman disini Kalau kita ada games untuk teman-teman dengan hadiah Gudi bag yang berisikan produk Ines Dan kalian ini cukup nge-store-in kegiatan Candidator Stock ini Terus kasih review kalian yang sekreatif mungkin And last but not least Aku mau remind kalian sekali lagi Untuk follow akun LinkedIn dan juga Twitter Candidate College Untuk LinkedIn-nya namanya adalah Candidate College Dan untuk Twitter kami namanya adalah At C College underscore INB Dan sekali lagi terima kasih kepada Ines dan Kupu sebagai sponsor acara Kecisup sebagai sponsor Zoom dan Stadiqis sebagai media partner pada acara hari ini Nah sebelum kalian ninggalin ruang Zoom ini Jadi tim kita akan memberikan link absensi di kolom chat Jadi jangan lupa untuk segera diisi teman-teman Nah itu udah ada dikirimin tuh sama Kak Nurul Udah ada, kalian bisa langsung isi link absensinya Karena link absensinya juga penting untuk pengambilan sertifikat nantinya Nah aku juga mau ingatkan juga untuk kalian semua Untuk jangan lupa ikutan acara kami besok yang di Rumpun Soshum Jadi buat kalian yang masih penasaran tentang Soshum juga Bisa langsung ikutan acara kita minggu besok di jam yang sama Di jam 7 juga oke Nah sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua Untuk para pembicara Untuk para teman-teman yang udah hadir disini Dari awal acara sampai akhir Terima kasih semua Sampai bertemu lagi besok teman-temannya Dadah, makasih semuanya Makasih Teman-teman udah boleh Live Zoom ya Bye-bye Makasih semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Boleh share screen-nya dimuatkan dulu, Rael. Oke, gimana nih kakak-kakak? Pemateri tadi, pemaparannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Cukup memutar otak nggak nih malam-malam minggu kayak gini? Sebelumnya ini, aku mau minta maaf banget tadi mengenai kendala dalam share screen. Tadinya kan kakak-kakak minta untuk share screen mandiri, tapi ternyata nggak bisa di-share. Maaf banget ya kakak-kakak. Oke, mungkin aku langsung mau nanya aja pendapat kakak-kakak ya mengenai acara hari ini. Gimana nih kak Priyanka? Halo. Halo kak. Hari aku, dari aku udah sih sebenarnya kayak udah bagus juga. banyak juga yang, banyak juga kan yang dateng, yang join acaranya. Sangat menarik. Apa lagi ya? Aku bingung. Udah bagus sih, so far. Soalnya, apa namanya, udah, kalau misalkan ke aku pribadi juga kayak udah di follow up berkala juga kan, dari hamil sekian-hamil sekian buat ingatin terkait materi, terkait CV, atau apapun kelengkapan yang dibutuhkan. Udah sangat informatif juga. Oh, aku, Caca. Jadi dari aku udah sih, aman. Mungkin kayak ada kekurangannya misalnya kayak Cacanya terlalu bawel nih, atau gimana gitu, kak. Enggak sih, malah aku minta maaf sama Caca, soalnya aku liat tuh lagi slow respon banget. Udah sih. Oh iya, lagi sakit ya kak, GWS ya kak. Semoga cepet-cepat. Iya, makasih ya. Semoga jadi nyita waktu kakak buat istirahat. Enggak, enggak. Bapak-bapak, makasih ya. Sikalah dari aku, udah. Oke, makasih banyak kak. Oke, boleh mungkin aku lanjut ke kak Aurel kali ya kak. Boleh kak minta pendapatnya kak? Kalau dari aku juga udah sangat bagus sih, menurut gue yang lain juga banyak kali. Terus mereka bukan yang pasif gitu, mereka aktif banget kan dari pertanyaannya. Terus kalau dari pendapatnya sendiri, dari LOQ, aku sangat berterima kasih. Karena LOQ ini cukup sangat responsif sih. Kayak aku nge-chat sampai malam waktu ngumpulin materi kemarin, jam berapa? Jam 11 malam lebih itu masih dibales. Keren-keren, oke kak. Kekurangannya gitu kak? Ada kak? Siapa tahu? Apa ya? Mungkin di masalah MOU-nya atau? Sejauh ini masih belum ada sih. Dari MOU terus karni. Cukup jelas. Oke kak. Makasih banyak ya kak. Oke mungkin sekarang ke kak Aska. Boleh kak? Dari aku so far good aja sih. Kayak thank you banget buat LOQ yang bucat kak. Sudah nge-flow up terus. Terus kayak sorry banget maksudnya kalau tempat telat juga. Terus sorry juga, Solres. Terus ini sih so far will be nice. Dan kayak seneng juga participanya kayak beda aktif dan excited. Dan terbuat nanya gitu. Tadi sih of all the good aja ya. Thank you banget. Makasih banyak kak. Boleh kak Wilban sekarang kak? Halo. Makasih. Pertama-tama sih aku mau ucapin makasih banget untuk dari temen-temen dari Kain Jari College. Yang udah ngundang aku, memberi aku kesempatan untuk jadi pembicara di acara kalian ini. Terus aku minta maaf banget nih untuk Caca atau untuk siapa-siapapun yang nge-follow up aku. Terus akunya suka slow respon. Terus juga suka nanya-nanyain tentang kegiatan hari H atau hari H1 gitu. Sampai malam-malam aku minta maaf banget kalau misalnya ganggu waktu istirahatnya. So far so good lah untuk acaranya. Makasih ya teman-teman. Terima kasih banyak kak Wilda dan kakak semuanya. Tadi aku udah dengerin materinya yang disampaikan. Sangat-sangat insightful. Dan semoga bermanfaat buat temen-temen yang tadi udah join ya kak. Oke mungkin dari aku udah. Kalau kak Aji mau nama-nama kak silahkan. Oke. Halo. Halo kak Fian ga, kak Aska, kak Wildan sama kak Uriel. Aku cuma pengen ucapin terima kasih aja sih lagi sekali lagi. Udah banyak banget. Terima kasih. Tapi gak cukup sih menurut aku. Karena kakak udah bersedia untuk datang dan membuat hari ini jadi hari yang produktif sih buat kita semua. Dan kayak udah ngabis, hype-habiskan untuk sekali lagi isi acara kita. Jadi kayak terima kasih banget. Nanti kalau misalnya ke depannya kita mungkin ada kegiatan atau apapun itu, kita bisa kontak-kontakan lagi menurutku, kak. Kalau bersedia gitu. Dan aku doain semoga kakak-kakak semua bisa cepat selalu sehat. Terutama di tengah COVID ini. Dan aku doain semoga kegiatannya lancar semua. Mungkin itu sih dari aku. Dan apa namanya, aku pengen ngarahin nih, kak. Maaf, kita semuanya ada founder kita, namanya Kak Rasha. Kebetulan karena sakit, jadi gak bisa mengikuti kegiatan ini. Cuman katanya mau muncul sekarang untuk tidak berterima kasih untuk kakak-kakak semua. Kepada Kak Rasha, bisa aku persilahkan. Oke, please. Halo Kak Haji, Assalamualaikum. Kedengaran jelas gak teman-teman suaraku ya? Kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Oke, halo teman-teman panitia. Halo Kakak-kakak pembicara. Sebenarnya aku mohon maaf banget ya. Aku gak bisa on game dulu karena aku lagi di kasur. Nika aku lagi bed rest kebetulan. Jadi so sorry. Oke, aku gak ikut tadi kak acaranya, sorry banget. Tapi aku lihat koordinasi teman-teman panitia. Kayaknya semuanya software lancar-lancar aja. Dan kayaknya kenalnya pun sedikit ya. Kayaknya ya, aku lihat ya. Jadi aku mau bilang makasih banyak untuk Kak Wildan, Kak Aurel, Kak Prianka, Kak Aska. Semuanya makasih banyak kakak-kakak. Udah berkenan hadir jadi pemateri di Candidate College. Dan aku harap semoga jangan bosen-bosen ya kak. Kak, nanti kalau dihubungin lagi sama anak I.O-nya Candidate College. Kalau diajakin kerjasama lagi. Semua kita bisa kerjasama lagi. Kedepannya boleh kan Kak Aska, Kak Prianka, Kak Wildan, Kak Aurel. Boleh dong. Nanti pasti kayaknya tim kita bakal hubungin lagi nih. Untuk ngajakin kerjasama. Karena penggobanya sumpah gak peres kak. Teman-teman panitia ini pada bilang keren-keren banget. Katanya pembicaraan saya full semua. Katanya gitu. Aku udah bilang sih. Oke, tandain ya. Nanti lain kali kita ajakin kerjasama lagi. Kapan-kapan di Candidate College. Aku juga denger kabar katanya Kak Prianka lagi sakit ya kak. Kalau gak salah. Aku juga sakit Kak GWS untuk kita berdua ya kak. GWS juga, Rasha. Iya, iya. Thank you Kak Prianka. Semoga cepat sembuh. Aku lagi sakit gini sampai nyempet-nyempetin loh kak. Diisi di Candidate College. Aku apresiasi banget. Semoga cepat sembuh ya kakak-kakak yang lain. Kak Aurel, Kak Wildan, Kak Aska, Kak Prianka lah. GWS, Kak Wildan, Kak Aurel, Kak Aska. Semoga sehat-sehat juga ya kak. Stay safe di tengah pandemi ini. Kak Prianka juga semoga cepat membaik keadaannya ya kak. Oke, makasih banyak sekali lagi kakak-kakak. Semoga bisa kerjasama lagi kesempatan. Bye, thank you so much kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin kalau kakak udah ada kegiatan yang gak bisa ditinggalkan, boleh silahkan live, kak. Terima kasih banyak, kak. Terima kasih. Thank you so much. Thank you, kakak. Makasih banyak ya kakak. Terima kasih banyak semuanya. Aku izin live ya. Iya, kak. Makasih, kak. Thank you, kak. Semuanya izin live ya. Iya, makasih banyak kak. Udah nih ya? Oke. Ada kaurer? Wih. Eh, kenapa jatuh? Lagi liat apaan? Iya, lihat. Lihat pertinian, sorry, guys. Ini kayaknya ke awal belum... Lupa, belum... Nge-kick dirinya. Iya. Nge-kick dirinya sendiri. Ini. Coba bisa dong, co-host di ini. Kepada kak, kak. Kepada kak, kak, kak. Kak, 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 kak. Terima kasih, kak. Oh, sudah. Oh, sudah. Maka aku bilang di-kick. Oh, sorry. Aku mau nanya deh, untuk operator itu tadi, gimana deh itu permasalahannya yang gak bisa share screen itu tadi lah. Oke, dimulai sama Caca dulu aja kali ya. Bentar. Siapa aku? Buat mulai Eval Panditianya. Oke, guys. Sebelumnya kita harus mengapresiasi, karena kita keren banget hari ini. Keren banget, keren banget. Acaranya lancar. Timingnya juga cuma telat sedikit doang. Itu cuma minor-minor aja. Dan sebenarnya kesalahannya juga gak begitu yang kayak fatal banget. Tapi mungkin ada beberapa kendala yang tadi sempat sekar sebutin sebelumnya. Gitu sih. Mungkin kayak spotlight. Oh my God, thank you so much, guys. Iya, Rafael. Ya ampun, gue langsung live dong di akun satu. Eh, lanjut Caca ya Allah. Lanjut, lanjut. Gak apa-apa, Rasha. Mungkin cuma kesalahan-kesalahan minor aja. Obrol oke banget. Moderator, MC. Terus siapa lagi. Operator juga tadi udah keren banget. Apalagi ya. Udah keren banget sih semuanya. Kayak apa juga bingung. Mungkin cuma ada beberapa kesalahan minor yang mungkin nanti Sekar mau sebutin. Mungkin silahkan, Sekar. Apa? Udah ke paling yang tadi itu doang. Aku cuma pengen nanya doang. Itu gimana ceritanya tadi? Kok gak bisa di-share screen gitu ya? Sebenernya kan juga kita dari awal emang udah niat mau buat bantu share screen kan. Tapi kan tiba-tiba kakak-kakak pematerinya tuh pengen coba share screen sendiri. Mungkin biar timingnya lebih tepat gitu. Tapi tiba-tiba tadi gak bisa. Terus ada jeda waktu dikit gitu ya. Tapi gak apa-apa sih itu cuman langsung ada solusinya kan. Jadi kayak gak apa-apa sih aku cuman pengen tau doang itu gimana tadi. Yang di breakout room satu ya tadi tuh? Berarti sama itu, Rael. Tapi udah. Kututup. Kututup apa kubuang? Kututup dan dibuang mungkin. Terus ini kan aku juga di-cohost ya. Aku di-dijadiin cohost di breakout room satu. Terus aku tuh pengen bantu-bantu spotlight gitu kan. Cuman gak ada tulisan spotlight for everyone gitu. Kenapa ya? Cuman ada. Kayaknya ini sih. Kayaknya kita ada missing di ini. Soalnya harusnya. Ntar ya kalo misalnya Cece buat ini. Atau kita buat event yang ada breakout room. Kita latihannya tuh. Abis dari main room. Kita langsung ke breakout room. Tapi kalo yang kemarin kita gladi kan cuman di main room doang. Jadi itungannya. Semua tuh bisa di spotlight dan di share screen kan. Nah tadi ternyata. Di breakout roomnya ternyata gak bisa di share screen. Tapi harusnya bisa. Aku bisa. Biasanya kalo masuk breakout room. Aku juga pernah bisa. Oh apa ini ya? Ini sama hostnya gak di multi. Participantsnya gak di multi. Ini loh share screennya gak di multi ini. Iya bener gak di multi ini. Barusan ngecek ini loh participantus share screen itu gak di cek. Jadi ini tuh share screennya host dan. Iya. Di akhir. Iya. Gak apa-apa. Aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Kita evalu dari MC dulu ya. MC merasa ada yang kurang atau ada yang missing gitu kah? Gak ada nafas ya. Gak sih. Cuman. Jadi cuman karena ini doang paling banyak. Cukup banyak partisipan yang gak masuk breakout roomnya. Dan aku tadi juga gak respon. Bener-bener. Itu cukup ada banyak. Ada dari mungkin ada sekitar. 16-an. Iya-iya. 16-an. Ya 10-an lah pokoknya banyak tadi. Dan itu aja sih sebenernya kalau dari aku. Bener-bener. Oke. Kalau dari moderator. Ini udah pergi kah ini moderatornya? Oke ada. Jadi aku kak. Iya-iya. Aku minta maaf banget. Tadi kan kak itu udah nge-pin 14 menit kak. Tapi kan kalau di screen itu gak kelihatan jamnya kan. Terus HP-nya aku silent. Bener-bener kayak aku jauhin soalnya. Soalnya tuh kebetulan Orton ya lepon terus kan. Karena aku malam ini mau pergi buat balik. Terus jadinya kayak. Apa namanya. Takut keganggu. Jadi aku lupa sama jam. Jadi agak telat. Betul. Oke. Kemandung. Oke. Gak apa-apa. Oke dengan. Gak apa-apa cinta bagus banget. Thank you banget ya. Udah jadi moderator kali ini. Bisa next level ke Aurel. Yang tadi. Membuka kedok penyamaranku nih. Miorang sumang. Kirain gak gak baca namanya gitu. Apa ya. Tadi paling diprotes mukanya kedeketan. Gini banget tadi ya. Iya. Minus banget aku. Iya bener. Ya tadi aku juga gitu sih. Aku kirain grup EO juga. HP-nya terlalu. Zoom banget. Kamu apa lagi selain. Ada kedala lagi di jaringan kak. Atau apa gitu. Aman sih yang lain kak. Oke oke. Oke. Lanjut ke operator aja kali ya. Dari Nurul. Dan Tim. Dan Nandes. Dan Siti Aisha. Dan siapa lagi ya. Rael. Jadi tau nih semua anggota operator. Gimana ada. Problem selama sebelum acara. Tadi itu sih. Kalau dadahku sempat panik. Yang pas awal tuh. Yang zoomnya tadi 40 menit tuh. Tadi udah. Udah jaga-jaga bikin. Udah bikin link yang pake. Zoom jajah itu. Eh ternyata udah dikirim lagi sama itunya. Terus sama itu sih. Tadi kan. Kemarin kan aku sempat planning tuh. Kayak apa. Join double device kan. Yang satu. Stand by demand room. Yang satu lagi di breakout room. Eh ternyata hujan. Dres. Sinyalnya gak memungkinkan. Ya udah jadi gak bisa deh. Sorry. Udah hujan banget disini. Ini juga hujan. Oh Ani. Udah kenalan belum sama yang anak. Dari pondok itu. Udah itu sih. Pas awal-awal PC buat. Itu kan. Kebutuhan event. Cuma itu aja. Tapi untuk yang baru-baru. Belum ada sih. Oke. Thank you. Dari. Di sini ada jadi gak yang mewakili? Iya kak kenapa? Oh ya. Kalau dari kamu. Dari jadi. Apa. Problem. Atau keluahan. Untuk event ini apa ya? Pengen tau nih. Buat. Pengambangan. Lebih lanjut. Cihui. Lebih ke itu sih kak. Desainnya. Kesemalam itu. Di jam. Hampir jam. 12 lewat. Itu. Kak Sekar. Apa. Ngubungin aku untuk. Perbaikan logo. Maksudnya. Kedepannya lebih. Prepar lagi. Apa yang dibutuhin. Untuk desain. Untuk dikasih tau ke Gidi. Jangan. Mepet gitu loh. Maksudnya. Oke. Oke. Thank you ya. Kita akan perbaiki itu semua. Terus kita lanjut ke. Ini sudah. Operator sudah. Timekeeper. Kita mulai dari timekeeper. Yang paling kece dulu. Yang pertama. Pasha. Halo. Hai. Gimana nih. Gimana nih. Overall. And then. Main room itu aman ya. Malah tadi. Tadi waktu yang. Kayak. Sebenarnya masih banyak. Gitu kan. Jadi. Overall aman. Dan gak mepet. Sama sekali. Oke. Kalau dari. Oke. Udah. Pasya. Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke artis kita ya. Winnie. Hai. Selvi. Selvi nih. Seperti ini. Selvi. Selvi nih. Selvi. Gimana. Gimana. Eval. Dari sebelum. Sama sesudah acara ini. Gimana. Kalau dari aku. Kan. Aku. Perbicuatian. Main room aja ya. Jadi sih. Gak ada. Malahan. Oke. Oke. Thank you ya. Winnie. Kita lanjut lagi ke LO external TC Bada yang selalu standby 24 jam. Caca. Hai. Pakai H. Hai. Hai. Gimana. Keluhan. Sama. Ya apalah itu. Sama yang ngoblo yang otakku. Keluhan. Ada keluhan gak? Gak ada sih. Cuman ya. Kalau misalnya ngubungin pembicaranya. Cuman paling yang bermasalahnya di KA-SKA aja sih. Emang. Dia tuh bener-bener slow respon banget. Banget-banget. Jadi aku agak susah sih kalau ngubungin dia. Tapi. Alhamdulillahnya waktu mendekati acara itu. Waktu aku minta PPT. Minta CV itu. Dia mau ngumpulin meskipun mepet-mepet banget. Jamnya masih. Jam 11 malam itu baru ngirim. Gitu-gitu. Tapi ya Alhamdulillah sih masih bisa terkontrol. Terus. Kalau yang tadi tuh aku. Kelewat. Itu aja sih yang waktunya. Durasi Q&A aja sih. Waktu di main room. Eh. Breakout room. Salah. Itu aja sih. Dari aku. Semuanya aman. 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 Dari PIC-nya nih. Sekar sama Caca. Kendalanya apa? Gak ada. Kendalanya sih gak ada. Kendalanya gak ada. Cuman aku salut banget sama waktunya tuh tadi. Tepat banget ya. Gak ada. Ngaret mungkin kayak 1-2 menit doang gitu. Dibayangan aku sama Caca tuh kayaknya bakal ngaret lumayan lama lah. 10 menit apa berapa gitu. Jadi gak ada sama sekali sih kalau dari yang aku lihat. Betul. Ya kita. Semoga ntar di hari minggu bisa lancar juga. Iya. Amin. 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 Disini ada anak. Ini belum? Ada anak. Oh udah gak ada len ya. Oh minta tolong sama Wini ya. Si. Tolong di tag keisiannya buat link buat besok. Apakah baru lagi? Soalnya kan mengingat tadi yang linknya dikasih yang pertama itu. Itu durasinya 40 menit kan. Yang tadi problem yang pertamanya tentang Zoom itu. Nah itu di cross check lagi link yang buat hari minggu kayak gimana. Oke. Wah ini Wini sudah hilang ini. Sudah dijemput ayang ini. Oke. Oke. Wini sudah jawab. Oke. Kalau misalnya dari aku. Kalau dari aku. Peningkatannya bagus banget dari gladi kotor, gladi bersih. Tentang penyebutan namanya. Tidak apa ya. Enggak banyak menggunakan dia. Itu bagus banget. Terus interaksi dengan apa namanya. Dengan pembicaranya juga bagus. Terus abis itu kalau chatnya juga rame ya guys. Berkat penyamaran-penyamaran. Kalau dari aku udah kendalanya cuma tadi di zoom aja sih. Kalau zoomnya kan emang gak bisa dilihat dulu ya. Soalnya pesen dari si ownernya emang harus cuman bisa di open waktu ketika hari hanya langsung. Jadi gak bisa jaga-jaga kan. Kayak gitu dari aku. Kalau dari Aji gimana? Ada evaluasi? Oke. Sek, sek, sek. Oke. Jadi dari awal dulu aja kali ya. Mungkin nanti untuk zoom itu linknya. Ini guys. Jangan lupa juga kasih ke grup besar. Share di grup besar kita maksudnya kan. Di teman-teman yang maksudnya. Dalam kasus misalnya terikas sekarang ini masih kosong. Kan ada beberapa kosong. Beberapa ratus kosong ruangnya. Itu bisalah kita isi nanti sama anggota Candidate College. Nanti bilang aja ini guys linknya. Kalau mau ikut silahkan gitu. Toh juga nanti kalau ternyata memang di satu kasus ini bukan acara ini. Tapi kayak di satu kasus lain. Dimana udah kebanyakan orang. Nanti gak usah diterima. Anak Candidate College-nya gak apa-apa. Cuman kalau misalnya kosong. Masih bisa kita isi. Kita isi. Terus abis itu ini apa namanya. Sudah selesai. Abis itu jangan lupa ingatin juga pesertanya. Buat ikut acaranya. Hari malam ini bisa. Terus besok juga bisa diingatin gitu guys. Jangan lupa. Ini ya. Apa? Jangan lupa ikut acara dan hal lain. Maksudnya jangan lupa ikut kegiatan ini. Terus juga jangan lupa kirim linknya gitu. Enggak di waktu yang bersamaan. Maksudnya linknya di acara aja. Tapi maksudnya sebelum-sebelumnya ingatin. Jangan lupa ikut kegiatan ini lagi gitu. Untuk kedua grup. Terus. Oke, selesai. Oke, selesai. Lihat dulu. Gue lihat catatan dulu. Ini. MC sama menurut itu udah bagus banget sih menurut aku. Udah lancar. Cuman beberapa ini aja koreksi nanti. Terutama kayak ada downtime ketika nanti pembicara ngomong itu. Kalian tetap perhatiin perawakan kalian. Karena biasanya di room itu yang paling diperhatiin antara pembicara, yang kedua moderator gitu sama MC. Jadi kayak kalau misalnya sekalipun kalian downtime, perawakan apa bahasa lainnya itu bahasa Indonesia nggak sih? Maksudnya facial expression kalian gitu. Kayak perhatiin aja gitu. Body language. Body language-nya jadi kayak perhatiin gitu. Karena selain pembicara, kalian juga akan diperhatiin gitu. Jadi itu. Habis itu. Apa lagi namanya? Oh iya. Nanti besok latihan itu ingatin dari jauh aja sih kata aku. Sorry. Bukan latihan, technical meeting-nya. Ingatin dari sebelum-sebelumnya. Kayaknya tadi mepet banget sih. Apalagi kita lagi nunggu juga kan ya. Maksudnya ingatin sebelum-sebelumnya supaya mereka lebih cepat juga. Itu udah masuknya. Apa namanya? Supaya nggak terkesan buru-buru. Apalagi tadi ada masalah kayak Zoom tadi. Untung cepat selesai. In that case, jangan lupa juga nanti besok kalau masuk Zoom-nya, jangan lupa ceknya Zoom-nya udah bener nggak atau ada tulisan 40 menit lagi gitu. Habis itu nanti... Kayaknya besok, kalau besok dalam ketika-ketika kalian ini... Meeting sama pembicara di awal-awal. Briefing sama pembicara di awal-awal. Nanti jangan lupa kalau misalnya aku masuk atau Jotur masuk. Besok ya, Pasha ya atau kamu yang jadi ininya? Siapa lah yang ngomong? Nata, Nata. Nata, sorry, Nata ya. Nata, besok jangan lupa... MC-nya kan? Jangan lupa nanti kalau misalnya dalam saat pengenalan itu... Ya udah bagus sih tadi... Siapa namanya? Si Sekar udah... Oh, Sekar ya tadi yang jelasin ya? Si Sekar udah bagus banget. Gimana sih? Ya inget maksudnya siapa nih? Wah, gimana nih? Tadi yang ingetin yang briefing pembicara kamu kan, Sekar? Yang briefing aku loh. Oh ya, oke, oke, iya. Oh, itu yang maksud. Ya besok kalau briefing, siapun itu yang briefing, Sekar kamu lagi yang briefing ya nanti? Iya, iya. Besok. Oh ya, nanti besok kalau misalnya aku masuk atau Jotur masuk, jangan lupa dikenalin dulu. Maksudnya kamu udah cukup bagus banget, kayak udah tanya kabarnya dan hal-hal ini. Tapi jangan lupa kenalin aku sama Jotur juga. Ntar mereka biung lagi siapa nih dua orang. Muncul aja tiba-tiba. Tadi nggak dikenalin ya? Lupa-lupa, sorry-sori. Iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Habis itu, apalagi ya? Udah sih, aku udah impress banget. Ini sisanya tinggal pujian doang. Tapi ini beneran, ya udah impress banget. Karena meskipun ini acara pertama kalian, maksudnya kesalahannya tuh kayak minim banget. Dan juga masalah Zoom apa bisa cepat terselesaikan gitu. Kalian juga tadi pas aku sempat masuk ke, bukan, keluar dari breakout room-nya pas di main room-nya, orang yang stay di main room-nya juga udah bagus banget ngarahin peserta-peserta yang stranded gitu di main room, masuk ke breakout room. Jadi kayak udah keren banget. MC juga udah lancar. Moderator juga udah lancar. dan udah bagus lah. Mungkin satu, oh sorry, satu ini. Satu lagi terakhir. Kalau bisa nanti sedikit, gimana cara ngomongnya? Kalian udah bagus banget. Tapi aku pengen kasih sedikit saran aja lagi. Semoga MC dan moderator bisa lebih semangat. Sumpah. Bukan bermaksud kalian gak semangat tadi. Tenggung saya kayak lebih semangat lagi gitu. Dan lebih meng-uplifting spiritnya peserta lah maksudnya gitu. Tapi selebihnya kalian udah bagus banget. Udah, itu dari aku. Siapa tau ada Rasha mau ada tambahan? Silahkan. Bentar, bentar. Aku ini ada tambahan sih. Buat yang Zoom tadi itu, kita gak bisa ngeliat yang 40 menit itu jauh-jauh di menit sebelumnya. Jadi kita pasti bakalan tau kalau ini tuh Zoom-nya 40 menit ketika ada announce 40 menit itu. Kayak gitu. Terus abis itu, Apa tadi ya? Aku lupa. Rasha dulu deh. Bentar deh. Aku harus nyatet. Lupa, lupa. Rasha deh. Apa sih ya? Karena aku gak terlalu fokus sih sama event hari ini. Jujur. Ya iya orang kamu nyamar dos. Iya itu yang pertama. Plus aku nyam. Aku kan John pake handphone ya tadi. Ini aku baru pake laptop. Jadi aku gak terlalu fokus tadi. So, kalau misalkan minta di episode aku gak terlalu perhatikan. Gak seribet. Karena aku gabung di WMA Talent tadi. Aku udah masak juga tadi. Jadi kayak aku gak terlalu fokus. Terus. Mungkin aku ini aja tadi aku kan sempat join ganti-gantian di breakout room. Mungkin ini aja sih. Mungkin. Apa namanya. Loh, bed rest emang gak boleh masak, kak. Ya Allah. Mereka dapet nih orang. Mereka maaf. Memang sakit gak boleh makan. Terus awalnya aku terlihat di breakout room. Aku liat ada moderator beberapa yang ngomongin masih kayak banyak ee-nya gitu. Kayak ee-e gitu. Menurutku agak ganggu sih itu jujur. Mungkin dievaluasi aja sih itu. Terus aku mau ngasih juga ini. Aku lupa ngomong jujur. Aku gak ngeliat di grup peserta. Aku join cuma di grup kedua ya. Cuma di invite sama Rachel di grup kedua doang. Peserta. Jadi aku cuma bisa perhatiin kalian di situ. Aku liat. Kalian gak ngirim ini ya. Gak seharusnya ngirim sih. Ini kan event tanggal beras ini. Tanggal 12. Nah mungkin tanggal-tanggal dua hari sebelum acara. Mungkin di jadinya evaluasi dipakai di acara selanjutnya aja guys. Di bulan Maret. Lain kali kalau misalnya kayak gini. Kita buka sesi ini sih. Sharing ke peserta. Maksudnya kenalan-kenalan gitu. Karena apa? Karena benefit ikut webinar ini kan relasi. Ya harus ada kenalan sih di grup WhatsApp-nya. Ini memang hamil dua acara tuh. Di grup peserta. Kalian buka. Terus kayak. Boleh dong kandidators. Isi format kenalan. Kamu asalnya dari mana. Sekolah di mana. Unif impian kamu di mana. Nah biasa dari situ kan ada relasi ya. Salah satu benefit webinar ini adalah relasi. Gitu. Gitu. Terus. Untuk evaluasi pembicara. Aku nggak tahu ya. Tapi menurutku. Menurutku mereka kurang ramah. Jujur. Pembicara yang aku berarti. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu gimana. Aku nggak tahu? Akuến aku sih. Oke.